Di utara Ibu Kota Provinsi, terdapat sebuah istana besar di puncak gunung yang mengjulang tinggi. Istana ini adalah kediaman salah satu dari lima faksi utama di Ibu Kota Provinsi, Pengadilan Astral Wanita Giyok. Di sebuah pavilion di istana, yang dipenuhi cahaya bintang, seorang wanita cantik berjilbab memegang selembar kertas kecil di tangannya dan bergumam, sepertinya Zuawan juga telah datang ke Ibu Kota Provinsi. Aku ingin tahu seberapa kuat dia akan melakukannya. Dalam dua tahun, kakak senior King Lian. Pada saat ini, sosok merah menyala tiba-tiba memasuki pavilion. Itu adalah seorang gadis muda dengan gaun merah menyala. Saat ini, wajah gadis muda itu penuh dengan keaktifan. Dia melompat ke sisi wanita berkerudung dan dengan alami memegang lengan wanita berkerudung itu. Saudari muda King Lian, apa yang membawamu ke sini hari ini? Wanita berkerudung itu adalah King Lian, yang berteman dengan Zuawan di Gua Kuno. Dia juga seorang jenius dari istana astral Wanita Giyok. He he, saya mendengar bahwa Anda berhasil menembus tahap kaisar tertinggi kemarin, jadi saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan menerobos sebelum Anda, tetapi tampaknya saya masih jauh di belakang Anda. Wanita berkerudung itu mengerutkan bibirnya dan menggoda. King Lian menatap wajah cantik wanita berkerudung di depannya dan tersenyum lembut. Dia menepuk kepala gadis itu dan berkata, Saudari muda King Lian, apakah kamu masih belum puas? Anda baru berusia 19 tahun-tahun ini. Sungguh mengesankan bahwa Anda telah mencapai tahap kaisar tertinggi di usia yang begitu muda. Kakak senior Anda masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Anda di usia Anda. Sudut mulut wanita muda trate merah itu melengkung ketika dia mendengar pujian King Lian. Senyuman gembira muncul di wajah cantiknya. Namun, ketika trate merah melihat King Lian sedang mengemasi barang-barangnya, dia bertanya dengan ragu, Senior, apakah kamu akan keluar? Ya, saya pergi ke area VIP. King Lian tersenyum dan berkata, Area VIP, pengadilan Astral Wanita Gio kami adalah salah satu dari lima faksi utama di ibu kota provinsi. Kita tidak harus tinggal di area VIP. Bahkan keluarga Markis Kin tidak memiliki kekuatan untuk memaksa kita tinggal di Istana Astral Wanita Gio. Kakak senior, mengapa kamu pergi ke sana? Wajah cantik King Lian dipenuhi keraguan. Saya tidak akan tinggal di area VIP. Saya pergi ke sana untuk mencari seseorang. Setelah berkemas, King Lian keluar dari pavilion. Melihat sosok King Lian yang pergi, mata King Lian berbinar. Dia mengikuti King Lian dan berkata, Kakak senior kita yang murni King Lian juga sedang mencari seorang pria. He he, kakak muda, aku juga ingin melihat siapa yang membuatmu pergi ke sana secara pribadi. Wajah cantik King Lian memerah ketika dia mendengar kata-kata King. King Lian memutar matanya dan berkata, Adik junior, jangan katakan itu. Orang yang saya cari hanyalah teman biasa saya. Terlebih lagi, Anda seharusnya sudah pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia adalah Zuo Wen yang saya sebutkan sebelumnya. Itu orang itu, ku dengar dia hanyalah anak dari keluarga kecil dari kota tingkat rendah. Kakak senior, apakah Anda benar-benar pergi ke sana untuk memintanya membantu pengadilan bintang wanita giok kita? Dia bukan siapa-siapa di kota tingkat rendah. Apakah dia benar-benar mempunyai kemampuan untuk membantu kita? King Lian mengerutkan kening. Jangan meremehkan orang itu. Lu Yuan Hua juga menderita kerugian besar di tangannya. Selain itu, dia memiliki harta karun roh tingkat bumi di rumah Gua Kuno. Harta karun roh tingkat bumi saja sudah cukup bagi kita untuk mengikatnya. King Lian berkata dengan serius. Sungguh pria yang beruntung. Dia memiliki harta karun roh tingkat bumi. Tetapi jika kekuatannya terlalu lemah, bahkan jika dia memiliki harta karun roh tingkat bumi, itu akan sia-sia. King Lian mengerutkan bibirnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, dia tidak menyetujui Zuo Wen, yang sangat dikagumi King Lian. Di ruangan yang tidak mencolok di paviliun Fana yang bobrok, Lu Yuan Hua duduk di kursi utama. Dia melihat sekeliling kelingkungan yang bobrok dan mengerutkan kening. Pangeran ketiga, saya manajer paviliun Fana, Du Yan. Apakah Anda memerlukan sesuatu dari saya? Seorang pria parubaya berlutut di depan Lu Yuan Hua. Dia memandang Lu Yuan Hua dengan hormat. Du Yan adalah seorang pria dengan mata suram. Dia mengenakan jubah linen abu-abu, dan menilai dari auranya, dia kira-kira adalah seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Namun, auranya jauh lebih lemah daripada kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah biasa. Dia mungkin mengandalkan benda-benda eksternal untuk secara paksa meningkatkan budidayanya ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah yang lemah seperti Du Yan dapat dengan mudah dikalahkan oleh kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah yang sedikit lebih kuat. Adapun General Fei Long, yang berada di puncak alam kaisar tertinggi setengah langkah, dia bahkan bisa melarikan diri dari seorang penggarap alam kaisar tertinggi roda pertama. Dia hanya membutuhkan satu langkah untuk memusnahkan Du Yan. Bantu aku memeriksa apakah ada perwakilan dari kota Teng Jia di loteng tingkat Vana. Jika ada, beri aku lokasinya. Eleve Yuan Hua melirik Du Yan di bawah dengan sedikit jijik saat dia dengan dingin memerintahkan. Banyak kultifator meremehkan kultifator seperti Du Yan, yang mengandalkan bantuan eksternal untuk mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah. Lu Yuan Hua secara alami juga meremehkan Du Yan. Jika bukan karena Du Yan adalah manajer pavilion Vana, dia bahkan tidak akan repot dengan pelayan seperti dia. Du Yan kaget saat mendengar ini. Melihat ekspresi tidak ramah Lu Yuan Hua, Du Yan menduga ada beberapa keluhan antara Finn Armor City dan pangeran ketiga. Tanpa ragu sedikitpun, Du Yan buru-buru mengeluarkan halaman emas dari tas kian kon miliknya. Di permukaan halaman ini, ada kata-kata yang padat. Terlebih lagi, kata-kata ini akan terus bergulir dan mengalir seiring berjalannya waktu. Jelas sekali, ini adalah semacam harta karun roh yang khusus merekam informasi. Wajah Du Yan bersinar gembira setelah dia memeriksa halaman itu. Menemukannya, Finn Armor City berada di kamar 586 di lantai 5 Mortal Pavilion. Mata Lu Yuan Hua berbinar saat dia buru-buru berkata, bawa aku ke kamar 586 segera. Meskipun Du Yan sangat lemah, kemampuannya membaca ekspresi orang sangat kuat. Sebelumnya, dia melihat ekspresi Elefe Yuan Hua tidak ramah dan suram. Sekarang, setelah mendengar berita tentang kota Tengjia, ekspresinya menjadi lebih tergesa-gesa. Sangat jelas terlihat bahwa kota Tengjia dan Elefe Yuan Hua memiliki dendam yang tidak biasa. Pavilion Mortal hanya menampung perwakilan kota-kota tingkat rendah. Kota-kota tingkat rendah ini berstatus sangat rendah dan sangat lemah. Dia tidak berpikir bahwa pewaris bangsawan seperti Lu Yuan Hua akan melakukan perjalanan ribuan mil untuk menemukan Finn Armor City untuk alasan apapun. Saat dia memikirkan hal ini, mata Du Yan berbinar. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia tahu betul bahwa bakatnya saja tidak cukup. Bahkan kenaikannya ke alam kaisar tertinggi setengah langkah dipaksakan oleh pengobatan. Jika dia tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dia tidak akan pernah bisa mencapai alam kaisar tertinggi seumur hidupnya. Namun, jika dia bisa mengandalkan Lu Yuan Hua dan menerima perhatiannya, statusnya di keluarga Markis Kin pasti akan meningkat bahkan jika dia tidak bisa mencapai alam kaisar tertinggi. Saat dia merencanakan di dalam hatinya, Du Yan dengan hati-hati bertanya kepada Lu Yuan Hua, Tuan, apakah Anda memiliki dendam terhadap Finn Armor City? Jika ya, saya dapat memberi Anda beberapa nasihat dan membantu Anda mengatasi masalah apapun di masa depan. Lu Yuan Hua awalnya sedikit tidak sabar, tapi setelah mendengar kata-kata Du Yan, dia menjadi tenang. Dia datang kali ini untuk menguji Zua Wen. Tentu saja, jika dia bisa menyingkirkan Zua Wen terlebih dahulu, dia akan dengan senang hati melakukannya. Namun, ada banyak pembatasan di area VIP. Bahkan sebagai pewaris keluarga Markis Kin, dia tidak bisa begitu saja bergerak di area VIP. Jika dia melanggar aturan, dia takut beberapa orang tua di rumah Markis Kin akan mengincarnya. Du Yan adalah manajer pavilion Fana. Mungkin dia punya cara untuk menyingkirkan Zua Wen dari Finn Armor City. Setelah berpikir sejenak, Lu Yuan Hua berkata dengan acuh tak acuh, Sebagai manajer pavilion Fana, Anda harus mengetahui banyak aturan. Jika saya ingin menyingkirkan perwakilan Finn Armor City tanpa sepengetahuan siapapun, apakah ada cara untuk melakukannya? Jika Anda bisa memberi saya saran yang bagus, saya tidak keberatan memberi Anda promosi. Saat Du Yan mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dia segera tersenyum dan berkata, hampir mustahil untuk menyingkirkan Finn Armor City tanpa diketahui siapapun. Namun, jika Anda mengubah metodenya, saya masih bisa menyingkirkan semua perwakilan Finn Armor City secara sah. Oh, metode bagus apa yang Anda punya? Ketika Lu Yuan Hua mendengar bahwa ada harapan, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya dan dia segera bertanya. Meskipun pembunuhan tidak diperbolehkan di area VIP, selalu ada pengecualian. Dulu, perwakilan kota yang tidak mengikuti aturan di area VIP pada dasarnya diserahkan kepada pengelola area masing-masing untuk ditangani. Jika Tuan ingin berurusan dengan perwakilan Finn Armor City, Anda hanya perlu membuat perwakilan tersebut melanggar peraturan di sini terlebih dahulu. Jika saatnya tiba, kami akan memiliki alasan dan wewenang yang cukup untuk menangkapnya. Jika saatnya tiba, bukankah Tuan yang akan menanganinya? Du Yan tertawa dingin. Ketika Lu Yuan Hua mendengar ini, matanya berbinar dan dia terus berkata, itu masuk akal. Namun, bagaimana kita bisa membuat Finn Armor City melanggar peraturan? Sekarang pertempuran untuk menara vitalitas semakin dekat, saya khawatir banyak perwakilan kota yang sibuk berlatih dalam pengasingan. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk melanggar aturan, secara alami kita dapat membuat jebakan dan membuat mereka dengan patuh masuk ke dalamnya. Metode spesifiknya adalah seperti ini, saat dia berbicara, Du Yan dengan hati-hati mengirimkan suaranya ke Lu Yuan Hua dan menggambarkan rencana yang dia pikirkan. Semakin banyak Lu Yuan Hua mendengar, semakin banyak kegembiraan di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, Rencana bagus. Du Yan, jika Anda benar-benar dapat membantu saya menangkap perwakilan Finn Armor City, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Ketika Du Yan mendengar ini, dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan wajah penuh kegembiraan, Terima kasih, Tuan. Saya pasti akan melakukan ini dengan baik. Jika waktunya tiba, tunggu saja kabar baik saya. Saya akan pergi dan mengaturnya sekarang. En, pergilah, tapi lakukan secara diam-diam. Jangan biarkan siapapun menemukan celah apapun, mengerti. Mengangguk sedikit, Lu Yuan Hua dengan dingin memperingatkan. Hati Du Yan bergetar dan dia dengan cepat berkata, Yakinlah, Tuan. Saya pasti akan melakukannya dengan sempurna. 342 Di sebuah ruangan di dalam pavilion duniawi, seorang pemuda sedang duduk bersila di atas sajadah, diam-diam menyerap Yuan Qi yang kaya di sekitarnya. Yuan Qi di udara seperti pusaran air yang dengan cepat memasuki tubuh pemuda. Hah! Pemuda itu menghela nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Namun, ia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku masih terlalu serakah. Aku baru saja menerobos ke alam kaisar tertinggi setengah langkah dan aku sudah mencoba menerobos ke alam kaisar tertinggi. Anak, alam kaisar tertinggi tidak mudah untuk ditembus. Meskipun tubuhmu mengandung kekuatan dunia di dalam kolam asal sembilan kaisar ekstrim, kamu baru berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah dalam jangka waktu yang singkat. Saya khawatir tidak mungkin bagi Anda untuk menerobos lagi. Xiao Hei tiba-tiba muncul dari antara alis Zuhaun dan memutar matanya ke arah Zuhaun. Dengan sedikit menganggukkan kepalanya, Zuhaun berkata, sepertinya ada hambatan setelah mencapai alam kaisar tertinggi setengah langkah. Jika tidak ada peluang, saya khawatir akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos ke alam kaisar tertinggi. Alam kaisar. Ya, menara Yuan Qi ini adalah kesempatan Anda. Raja naga ini dapat merasakan bahwa ada banyak reruntuhan kuno di dalam menara. Mungkin ada banyak hal baik di reruntuhan itu. Xiao Hei menganggukkan kepalanya dengan ringan. Mendengar Xiao Hei menyebut menara Yuan Qi, Zuhaun tiba-tiba bertanya, Xiao Hei, Anda juga merupakan eksistensi yang telah hidup sejak zaman kuno. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang menara Yuan Qi ini? Penguasa kota kuno mengatakan bahwa menara Yuan Qi ini muncul setelah bencana 10.000 tahun yang lalu. Mungkinkah menara Yuan Qi ini ada hubungannya dengan bencana 10.000 tahun yang lalu? Ekspresi Xiao Hei langsung berubah saat mendengar ini. Dia berkata dengan dingin, Nak, bukankah Raja Naga ini memberitahumu? Jika kekuatan Anda belum mencapai tingkat tertentu, sebaiknya Anda tidak mencoba mencari tahu tentang malapetaka 10.000 tahun yang lalu. Jika Anda benar-benar menemukan kebenarannya, saya khawatir Anda tidak akan bisa bertahan. Bagaimanapun, ada banyak peluang di dalam menara Yuan Qi. Anda harus memahaminya sendiri. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei tidak memberi kesempatan kepada Zuhaun untuk berbicara. Dengan gerakan cepat, dia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan masuk di antara alis Zuhaun. Tidak ada suara sedikitpun setelah itu. Zuhaun merasa sedikit tidak berdaya saat melihat Xiao Hei tidak lagi berbicara. Tampaknya bencana 10.000 tahun yang lalu benar-benar memiliki rahasia yang tak terkatakan. Kalau tidak, Xiao Hei bahkan tidak berani membicarakannya, seolah-olah dia sangat takut akan hal itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Xiao Hei bahkan tidak berani menyebutkannya. Zuhaun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Dong dong dong. Tiba-tiba, suara ketukan yang tergesa-gesa terdengar di dalam ruangan, menyebabkan Zuhaun mengerutkan alisnya. Dia bangkit dan membuka pintu, hanya untuk melihat seorang pria muda berdiri di luar dengan napas agak tergesa-gesa. Bukankah pemuda ini adalah Hu Huying dari kota zirah rotan mereka? Namun, saat ini, Hu Huying berada dalam kondisi yang agak menyedihkan dan wajahnya agak memar. Hu Huying, ada apa? Zuhaun bertanya dengan cemberut ketika dia melihat keadaan menyedihkan yang dialami Hu Huying. Zuhaun, seseorang menargetkan rotan Armor City kami. Baru saja, Gu Xin, penguasa kota, dan saya ingin berjalan-jalan dan melihat tempat lain di area VIP. Namun, kami tiba-tiba dihentikan tanpa alasan. Ketika orang-orang itu melihat kami, mereka menyerang kami tanpa berkata apa-apa. Hu Huying berkata dengan suara rendah penuh kebencian sambil menutupi wajahnya yang memar. Seseorang benar-benar berani menyerang kita di area VIP. Tidakkah mereka tahu bahwa perkelahian tidak diperbolehkan di area VIP? Jika administrator mengetahuinya, saya khawatir kami akan langsung ditangkap dan didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam pertempuran Menara Originki. Zuhaun berkata dengan ekspresi sedikit berubah. Hu Huying juga berkata sambil tersenyum pahit, Kami juga memperingatkan mereka, tetapi orang-orang itu tidak mendengarkan dan langsung menyerang kami. Saya mendengar bahwa kota Tianguang lah yang menyerang kami. Meskipun kota Tianguang juga merupakan kota tingkat rendah, kekuatannya memang sangat dekat dengan kota tingkat menengah. Penguasa kotanya juga merupakan ahli alam Raja Surgawi. Kami bukan tandingan mereka. Saudara Gu dan penguasa kota mempertaruhkan nyawa mereka agar saya kembali dan melapor. Kota Tianguang Zuhaun menyipitkan matanya. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ada kurang dari dua bulan sampai pertempuran Menara Originki. Perwakilan dari setiap kota harus sibuk mempersiapkan pertempuran Menara Asalki. Mengapa kota tingkat rendah terkuat, kota Tianguang, bertindak di luar kebiasaan dan menyerang mereka secara langsung? Terlebih lagi, target mereka adalah Rotan Armor City. Kota Armor Rotan dan kota Tianguang belum pernah melakukan kontak sebelumnya. Tindakan tanpa alasan seperti ini benar-benar tidak terbayangkan. Ayo pergi, mari kita lihat. Memikirkan hal ini, Zuhaun keluar dari loteng. Di bawah pimpinan Hu Huying, dia langsung bergegas menuju lokasi kejadian. Di ruang terbuka beberapa puluh kaki jauhnya dari Mortal Stage Love, banyak kultifator telah berkumpul. Mereka semua berhenti dan melihat ke arah tengah ruang terbuka. Di tengah ruang terbuka, ada tujuh sosok. Lima dari mereka dikumpulkan dan mengepung dua lainnya. Jika Zuhaun ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa dua sosok yang dikelilingi adalah Gu Xin dan Gu Yue Tian. Saat ini, mereka berdua sedang memelototi lima orang yang mengelilingi mereka. Kelima orang itu sepertinya adalah perwakilan kota Tianguang. Saya tidak menyangka mereka berani menyerang di area VIP. Apakah mereka tidak takut langsung ditangkap oleh administrator dan didiskualifikasi? Tidak bisakah kamu melihat? Sudah lama sekali, tapi pengurus dan penjaganya belum juga datang. Jelas, mereka berencana untuk menutup mata terhadap hal ini. Saya khawatir kota Tianguang memiliki hubungan yang baik dengan administrator. Kalau begitu, aku khawatir Ratan Armor City sedang dalam masalah. Penguasa kota-kota Tianguang adalah seorang kultifator alam Raja Surgawi, dan kekuatan kota Tianguang sangat dekat dengan kota perantara. Saya khawatir kota Armor Rotan yang tidak dikenal ini sedang dalam masalah. Para penggarap di sekitarnya yang berkumpul untuk menonton menunjuk dan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua memandang Gu Xin dan Gu Yue Tian dengan kasihan. Meskipun perkelahian tidak diperbolehkan di area VIP, ada pengecualian untuk semuanya. Ini karena area VIP berada di bawah tanggung jawab administrator. Jika pengelola menutup mata, meskipun perwakilan kota mengambil tindakan, mereka tidak akan bertanggung jawab. Siapa kamu? Mengapa Anda mencari masalah dengan kami? Ratan Armor City sepertinya tidak bermusuhan denganmu. Gu Yue Tian menatap dingin ke lima orang di sekitarnya dan berkata dengan marah. Di antara lima orang yang berkumpul, salah satunya seumuran dengan Gu Yue Tian. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki janggut lebat. Empat lainnya jauh lebih muda. Tria parubaya dengan janggut lebat adalah penguasa kota Tianguang, Li Uruo Feng. Kekuatannya telah mencapai alam raja surgawi awal. Kekuatan semacam ini dianggap sebagai ahli terbaik di kota tingkat rendah. Bagaimanapun juga, Gu Yue Tian, sebagai penguasa kota dari kota Armor Rotan, hanya berada di alam raja bumi lengkap. Dia hanya sedikit lebih kuat dari Gu Xin. Keempat pemuda yang dikirim kota Tianguang kali ini semuanya cukup kuat. Mereka semua berada di atas alam raja bumi, dan yang terkuat di antara mereka telah mencapai alam raja bumi lengkap. Apa? Tidak bisakah aku mencari masalah denganmu? Tidak bisakah aku memandangmu dengan jijik? Li Uruo Feng melirik Gu Yue Tian dengan jijik dan mencibir. Anda mendengar kata-kata itu, Gu Xin sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Orang-orang di depannya sungguh sangat menjijikan. Mereka bertiga awalnya berjalan-jalan di sekitar tempat ini, namun kelima orang ini tiba-tiba muncul di depan mereka dan menyerang mereka tanpa penjelasan apapun. Ingin bertarung? Datang-datang. Ayo bertukar pukulan dengan kakekmu. Seorang pemuda berpakaian hitam dengan wajah muram di belakang Li Uruo Feng mengepalkan tinjunya dan mencibir pada Gu Xin. Pemuda berpakaian hitam ini adalah yang terkuat di antara generasi muda di kota Tiangwang. Dia juga putra Li Uruo Feng. Namanya Li Uruo Feng, dan dia cukup berbakat. Usianya mirip dengan Gu Xin, tetapi kekuatannya telah mencapai alam raja bumi lengkap. Apakah kamu yakin kamu mengatakan itu? Jika nanti kamu dibunuh olehku, jangan salahkan aku. Gu Xin menatap Li Uruo Feng dengan dingin di depannya. Bunuh aku. Anda hanyalah seorang pria di alam raja bumi lengkap, dan Anda lebih lemah dari saya. Beraninya kamu berbicara begitu arogan. Mendengar ini, wajah Li Uruo Feng tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung bergegas menuju Gu Xin. Yuan Power keluar dari tubuhnya dan mengoyak udara di sekitarnya. Melihat Li Uruo Feng bergegas ke arahnya, wajah Gu Xin tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Dia juga mengambil satu langkah ke depan dan Yuan Power meledak. Lima jari tangan kanannya mengepal dan langsung meninju ke arah Li Uruo Feng. Ledakan. Tin Ju melawan Tin Ju, langsung bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut yang meledak tiba-tiba menyapu dari titik kontak, menyebabkan debu di tanah memenuhi udara. Deng-deng-deng. Dengan erangan teredam, Gu Xin langsung mundur puluhan langkah. Dia dengan dingin menatap Li Uruo Feng, yang tidak jauh darinya. Li Uruo Feng juga mundur pada pertukaran sebelumnya. Namun, dia hanya mundur tiga langkah. Kesenjangan antara keduanya bisa dilihat secara sekilas. Kamu punya kemampuan. Namun, kesenjangan di antara kami sudah sangat kentara. Apakah kamu masih ingin berjuang? Jika kamu berlutut dan bersujud sepuluh kali dan mengjilat sepatuku, aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Aku hanya akan mengalahkanmu setengah mati. Melihat Gu Xin yang memasang ekspresi jelek di wajahnya, Li Uruo Feng tertawa dingin. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Gu Xin dengan dingin mendengus. Dia sekali lagi mengambil langkah maju dan tanpa rasa takut bergegas menuju Li Uruo Feng. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lihat apakah aku tidak melumpuhkanmu. Ekspresi Li Uruo Feng agak jelek. Dia menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan tombak panjang berwarna biru. Dari aura yang dipancarkan dari permukaan tombak panjang itu, terlihat jelas bahwa itu adalah harta karun jiwa kelas menengah yang kuat. Yuan Power tiba-tiba mengalir ke tombak panjang itu. Kaki Li Uruo Feng tiba-tiba menginjak tanah. Tangannya tiba-tiba terangkat dan tombak panjang di tangannya langsung lepas dari tangannya. Teknik Tombak Pemecah Gelombang Tombak panjang itu menembus udara dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke sekitarnya. Seolah-olah lingkungan sekitarnya telah berubah menjadi lautan luas dan langsung menekan ke arah Gu Xin. Melihat tombak panjang yang kuat di depannya, Gu Xin sama sekali tidak takut. Dia juga menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan pedang panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya biru. Aura menyesakan tiba-tiba keluar dari pedang panjang itu. Pedang air hitam, naga es di langit. Tangannya membentuk segel pedang dan tanah di depan Gu Xin tiba-tiba hancur. Naga es besar yang panjangnya puluhan kaki tiba-tiba keluar dari tanah. Ia meraung ke arah langit dan langsung terbang menuju tombak panjang di depannya. 343. Ini sebenarnya adalah harta jiwa tingkat tinggi. Kota Armor Rotan hanyalah kota tingkat rendah. Bagaimana bisa ia memiliki harta jiwa tingkat tinggi? Ini sangat kuat. Ini pertama kalinya saya melihat kekuatan harta jiwa bermutu tinggi. Sepertinya ratan Armor City tidak biasa. Ia sebenarnya memiliki harta jiwa bermutu tinggi, yang merupakan harta langka. Saat Gu Xin menunjukkan kekuatan pedang air hitam, hal itu langsung menyebabkan keributan di antara kerumunan di sekitarnya. Pavilion Duniawi adalah perwakilan dari kota tingkat rendah, jadi sangat disayangkan memiliki harta jiwa tingkat menengah, apalagi harta jiwa tingkat tinggi. Ratan Armor City tidak memiliki harta jiwa bermutu tinggi saat itu. Jika bukan karena Zwa Wen, Gu Xin tidak akan memiliki harta jiwa bermutu tinggi. Ini juga mengapa orang-orang di sekitarnya sangat terkejut ketika Gu Xin mengeluarkan pedang es hitam. Banyak orang bahkan menunjukkan sedikit keserakahan di mata mereka. Di kota tingkat rendah, harta jiwa tingkat tinggi jelas merupakan harta yang akan diperebutkan orang. Aduh! Di udara, naga es besar itu menyapu ke arah tombak panjang itu seperti pisau panas menembus mentega. Dalam sekejap, ia bertabrakan dengan tombak panjang itu. Retakan! Suara tajam tiba-tiba terdengar. Di bawah pengaruh naga es, tombak panjang di udara tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit. Momentum naga es tidak berkurang saat ia menyapu Liu Feng yang tertegun di depannya. Mulut naganya yang besar langsung menggigit kepala Liu Feng. Bajingan, beraninya kamu! Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sosok kekar muncul di kepala naga es. Dia langsung menghancurkan kepala naga es itu dengan kejatuhan seribu paun. Yuan Power yang kuat tiba-tiba melonjak dan udara di sekitarnya terkoyak, membentuk area vakum. Aduh! Naga es itu mengangkat kepalanya dan menjerit sedih. Di bawah kekuatan jatuhnya seribu paun, ia benar-benar hancur sedikit demi sedikit dari kepala hingga ekor. Uchi! Gu Xin memuntahkan seteguk darah dan tidak bisa menahan diri untuk terus mundur. Akhirnya, dengan bantuan Gu Yu Etian, dia menghentikan tubuhnya. Siner, kamu baik-baik saja. Bersandar di punggung Gu Xin, Gu Yu Etian bertanya dengan cemas. Saat ini, wajah Gu Xin sangat pucat, dan dia memaksakan senyum kepada Gu Yu Etian di sampingnya. Ayah, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Setelah dia selesai berbicara, tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melihat sosok kokoh yang tiba-tiba muncul di depannya. Sosok tersebut adalah ayah Liu Feng, Liu Ruofeng. Ayah, bajingan ini hampir membunuhku. Anda tidak bisa membiarkan bajingan itu pergi. Liu Feng, yang bersembunyi di belakang Liu Ruofeng, menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Dia menatap tajam ke arah Gu Xin dan berkata dengan kejam. Kekuatan naga es di langit milik Gu Xin terlalu menakutkan. Liu Feng tahu bahwa jika Liu Ruofeng tidak datang menyelamatkannya tepat waktu, dia akan terluka parah jika tidak terbunuh. Feng Er, jangan khawatir. Biarpun kamu tidak mengatakannya, lelaki tua ini tidak akan melepaskan kedua orang ini. Liu Ruofeng tersenyum tipis sambil menatap pedang es yang mendalam di tangan Gu Xin. Dia tidak menyangka bahwa Gu Xin dan Gu Yue Tian, yang berasal dari kota tingkat rendah, ternyata memiliki harta karun jiwa tingkat tinggi. Perlu diketahui bahwa bahkan kota Tiangwang mereka tidak memiliki harta karun jiwa seperti itu. Anak, serahkan harta karun jiwa bermutu tinggi di tanganmu, berlutut di tanah dan bersujud sepuluh kali, dan lelaki tua ini akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Liu Ruofeng perlahan berjalan menuju Gu Xin dan Gu Yue Tian, matanya dipenuhi dengan tatapan tak tersamar. Ketamakan. Apakah kamu tidak takut kalau pengelola wilayah ini akan muncul karena melakukan kekejaman seperti itu? Jika administrator mengetahui bahwa Anda menyerang kami, Anda juga tidak akan bisa hidup. Gu Yue Tian berkata dengan marah sambil menatap Liu Ruofeng, yang perlahan berjalan ke arah mereka. Administrator, Liu Ruofeng menggelengkan kepalanya. Jika administrator benar-benar ingin ikut campur, dia pasti sudah muncul ketika kita mulai bertarung. Namun, dia masih belum muncul, yang berarti dia diam-diam telah menyetujui tindakan kota Tianguang kita. Mata Liu Ruofeng dipenuhi dengan ejekan. Alasan mengapa kota Tianguang mengincar kota Tengjia bukan tanpa alasan. Itu karena administrator Mundanelov, Du Yan, memanipulasi mereka dari belakang layar. Itu sebabnya mereka berani bertindak tidak bermoral. Berengsek. Gu Xin mengutuk dengan getir. Dia tahu bahwa Liu Ruofeng benar. Mereka sudah lama menemui jalan buntu, tapi tidak ada pergerakan dari pihak administrator. Dia mungkin tidak bermaksud ikut campur. Jadi, sebaiknya kamu dengan patuh menerima kematianmu. Orang tua ini dengan senang hati akan menerima harta karun jiwa bermutu tinggi di tangan Anda. Sambil mencibir, Liu Ruofeng menginjakan kakinya ke tanah. Yuan Power yang kuat membentuk angin kencang di sekujur tubuhnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Seperti anak panah, dia tiba-tiba mendekati Gu Xin dan Gu Yuetian. Kelima jarinya mengepal dan berderak saat dia langsung menghantam keduanya. Ledakan. Ledakan. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan serangkaian ledakan dahsyat di udara, seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Itu sangat menusuk telinga. Banyak petani di sekitarnya yang mundur dengan kagum. Seorang kultifator alam Raja Surgawi bukan lagi level yang bisa mereka hubungi. Ekspresi Gu Xin berubah drastis. Dia buru-buru mengangkat pedang air hitam di tangannya dan memblokir di depannya. Gu Yuetian di sampingnya juga mengeluarkan harta karun jiwa kelas menengah dari Tas Kian Kun dan menghalanginya di depannya. Keduanya menampilkan teknik pertahanan terkuat mereka, berharap bisa memblokir serangan Liu Ruofeng. Ledakan. Hanya satu pukulan yang langsung mengenai pertahanan yang telah diatur dengan cermat oleh Gu Xin dan Gu Yuetian. Dengan suara retakan yang jelas, pertahanan keduanya hancur sedikit demi sedikit seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar. Pedang air hitam di tangan Gu Xin juga terguncang oleh kekuatan yang kuat dan jatuh dari tangannya. Pu Chi Gu Xin dan Gu Yuetian sama-sama memuntahkan darah. Seperti daun layu, mereka terbang mundur dan menghantam tanah lebih dari 10 meter jauhnya, menciptakan lubang besar. Liu Ruofeng tidak melanjutkan mengejarnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah pedang air hitam yang telah terlempar dan tertancap di tanah dengan mata menyala-nyala. Dia menariknya keluar dan memegangnya di tangannya. Merasakan sentuhan dingin gagang pedang air hitam, Liu Ruofeng tidak bisa menahan tawa. Di lubang yang dalam, Gu Xin melihat pedang air hitam di tangan Liu Ruofeng. Matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Namun, dia terluka parah saat ini dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil kembali pedang air hitam dari Liu Ruofeng. Keduanya benar-benar tidak beruntung. Harta jiwa bermutu tinggi mereka diambil begitu saja. Kota Langit Cahaya dianggap sebagai eksistensi yang sangat kuat di antara semua kota kelas rendah, hampir sebanding dengan kota kelas menengah. Sebagai penguasa kota-kota cahaya langit, Liu Ruofeng berada di alam Raja Surgawi awal. Meskipun keduanya memiliki harta karun jiwa bermutu tinggi, mereka terlalu lemah. Mereka pantas dirampok. Para penonton juga gempar. Meskipun banyak orang menginginkan pedang air hitam di tangan Liu Ruofeng, mereka takut dengan kekuatan Liu Ruofeng dan tidak ada yang berani merebutnya. Berdebar, 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 berdebar. Pada saat ini, beberapa langkah kaki yang jelas perlahan mendekat, langsung menarik perhatian banyak orang. Di pintu masuk ruang terbuka, dua sosok bergegas mendekat. Dari kedua sosok tersebut, salah satunya terlihat sedikit cemas dan pipinya sedikit lebam. Meski orang lain terlihat cukup tenang, ada sedikit kesuraman di matanya. Kedua orang ini adalah Zhuawen dan Hu Huying, yang baru saja tiba. Saat ini, mereka berdua juga melihat Gu Xin dan Gu Yuetian terbaring di lubang yang dalam tidak jauh dari situ. Wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka dengan cepat masuk ke dalam lubang yang dalam. Minumlah dua pil ini, untuk sementara dapat menekan luka di tubuhmu. Zhuawen mengeluarkan dua pil dari tas kiangkunnya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulut mereka. Setelah melihat Zhuawen, Gu Xin dan Gu Yuetian akhirnya merasa lega sepenuhnya. Tanpa disadari, mereka sudah menganggap pemuda di depan mereka sebagai tulang punggung mereka. Pil-pil itu meleleh begitu memasuki mulut mereka dan kekuatan obat yang kaya segera menyebar ke seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap, luka di tubuh mereka dapat ditekan. Merasakan luka yang tertahan di tubuh mereka, keduanya segera menampakkan secercah cahaya di mata mereka. Zhuawen, terima kasih banyak, tapi pedang air hitam yang kau berikan padaku telah direnggut. Melihat pemuda di depannya, Gu Xin berkata dengan agak malu. Jangan salahkan dirimu sendiri, orang itu jauh lebih kuat dari kalian berdua. Wajar jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Serahkan sisanya padaku. Setelah mengetahui bahwa Gu Xin dan Gu Yuetian tidak terluka parah, Zhuawen menghela nafas lega. Kemudian, dia dengan muram menatap Liu Ruofeng, yang memegang pedang air hitam tidak jauh dari sana dan menatap mereka dengan tatapan mengejek. Sepertinya keduanya juga berasal dari Rattan Armor City. Namun, bahkan penguasa kota Rattan Armor City, Gu Yuetian, bukan tandingan Liu Ruofeng. Keduanya hanya mencari kematian dengan datang ke sini. Orang-orang di sekitarnya memandang Zhuawen dan Hu Huying, yang baru saja tiba, dan tidak bisa menahan nafas pelan. Mereka dapat membayangkan bahwa empat orang di depan mereka kemungkinan besar akan dibunuh oleh Liu Ruofeng. Melihat Gu Xin dan Gu Yuetian, yang tidak jauh dari sana, sedikit keterkejutan muncul di mata Liu Ruofeng. Kemudian, dia mengunci pandangannya pada pemuda di depannya, yang menatapnya tanpa rasa takut. Dia terkekeh dingin dan berkata, Bocah! Pil obatmu itu cukup bagus. Berikan aku semua pil obat di taskiankunmu dan orang tua ini mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Matanya perlahan menyipit. Zhuawen tiba-tiba mengulurkan tiga jari dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya akan memberi Anda kesempatan. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda mengembalikan pedang air hitam kepada saya, saya akan membiarkan tubuh Anda tetap utuh. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan langsung meledakkanmu hingga berkeping-keping. Ketika kata-kata Zhuawen keluar, anehnya lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang memandang aneh ke arah pemuda di depan mereka. Lalu, tawa nakal terdengar dari sekeliling. Anak nakal yang bau susu ibunya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depan lelaki tua ini. Orang tua ini akan mati karena tertawa. Haha, Liu Ruofeng dan empat orang di belakangnya juga tertawa nakal. Mereka tidak merasa keberatan dengan Zhuawen di depan mereka. Satu, dua, tiga. Mengabaikan ejekan nakal Liu Ruofeng, Zhuawen berpura-pura menghitung mundur. Ketika dia mencapai hitungan ketiga, mata Zhuawen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba menginjak kakinya dan menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Liu Ruofeng. Karena kamu tidak ingin mengambil kesempatan ini, kamu bisa masuk neraka. Suara yang samar-samar terdengar bergema di ruang terbuka. Kemudian, Zhuawen tiba-tiba melayangkan pukulan, mengarah langsung ke kepala Liu Ruofeng. Sangat cepat. Ekspresi Liu Ruofeng berubah. Dia tidak menyangka kecepatan Zhuawen begitu cepat. Namun, dia tidak takut. Bagaimanapun, Zhuawen tampak berusia sekitar 18 tahun. Dia tidak menyangka kekuatan Zhuawen bisa sekuat itu. Oleh karena itu, dia pun melontarkan pukulan yang langsung bertabrakan dengan tinju Zhuawen. Retakan 344 Ceritan melengking terdengar di udara. Itu menusuk telinga dan memekakkan telinga. Para penonton terkejut saat mengetahui bahwa orang yang berteriak bukanlah pemuda yang baru saja muncul seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, itu adalah Liu Ruofeng yang sangat kuat. Hanya itu yang kamu punya. Senyuman dingin muncul di wajah Zhuawen saat dia menatap dingin ke arah Liu Ruofeng, yang tangan kanannya patah. Bajingan Pembuluh darah didahi Liu Ruofeng menonjol saat dia meraum dengan marah. Pedang air hitam di tangan kirinya menusuk dada Zhuawen. Dentang Suara benturan logam terdengar di ruang terbuka. Liu Ruofeng terkejut saat mengetahui bahwa pedang air hitam di tangannya menusuk ke dada pemuda itu seolah-olah menusuk ke batu. Ia sama sekali tidak mampu menembus pertahanan fisik pemuda itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuh fisik Anda bisa begitu tangguh? Bahkan harta karun jiwa tingkat tinggi tidak dapat menembusnya. Murid Liu Ruofeng menyusut saat dia berseru. Di saat yang sama, penonton di sekitar juga melihat pemandangan ini. Mata semua orang tiba-tiba melotot pada saat ini, dan kedalaman mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang kental. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Pedang air hitam adalah harta karun jiwa bermutu tinggi, namun tidak dapat menembus tubuh fisik pemuda itu. Saat ini, Liu Ruofeng benar-benar ketakutan. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Dia bahkan bisa menahan harta karun jiwa tingkat tinggi. Selanjutnya, dia bisa merasakan energi dahsyat yang terkandung di dalam tubuh pemuda itu. Bisa dibilang pemuda di depannya ini bisa meremukkannya seperti semut jika dia mau. Adik laki-laki, kami gagal mengenali Anda sekarang. Mohon maafkan kami, Anda tidak perlu membuang waktu Anda bersama kami. Kami akan mengembalikan pedang air hitam ini padamu. Liu Ruofeng melihat ada sesuatu yang tidak beres dan berlutut di tanah. Dia tahu bahwa dia telah menendang lempengan besi kali ini. Pemuda di depannya terlalu menakutkan. Melihat Liu Ruofeng berlutut dengan lugas, banyak orang di sekitar tercengang. Liu Ruofeng, yang begitu sombong beberapa saat yang lalu, kini berlutut di tanah dengan rendah hati. Kontras antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Apakah pemuda ini benar-benar berasal dari kota kelas bawah? Untuk dapat mengalahkan Liu Ruofeng dengan mudah, dia setidaknya harus berada di panggung Raja Surgawi tingkat lanjut atau bahkan panggung Raja Surgawi lengkap. Dari mana asal muasal kota Zirah Rotan ini? Tidak kusangka seorang jenius yang menakutkan bisa muncul. Tatapan semua orang tertuju pada pemuda di tengah ruang terbuka. Diskusi pecah di mana-mana, menyebabkan keributan. Mengambil pedang Blackwater, Zhuawan menatap dingin ke arah Liu Ruofeng yang sedang berlutut. Matanya dipenuhi rasa dingin saat dia bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimmu ke sini? Pada saat ini, pikiran Zhuawan sangat jernih. Kota Tianguang sangat jauh dari kota Rotan Armor. Dalam keadaan normal, kedua kota tidak akan banyak berinteraksi, apalagi ada keluhan. Tapi hari ini, Liu Ruofeng telah mengambil inisiatif untuk membawa orang menimbulkan masalah bagi Ratan Armor City tanpa alasan. Selain itu, di area VIP di mana perkelahian pribadi tidak diperbolehkan. Semua ini terlalu aneh di mata Zhuawan. Ketika Liu Ruofeng mendengar ini, keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya tidak hanya kuat, tetapi indranya juga begitu tajam sehingga dia bisa langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Adik kecil, kamu mungkin salah paham. Kami tidak memiliki siapapun di belakang kami, kami hanya mengira Anda adalah orang lain. Orang tua ini mengira bangsamu adalah mantan musuhku, jadi aku. Bibir Liu Ruofeng sedikit bergetar saat dia tertawa dengan canggung. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan sakit yang luar biasa di lengan kirinya. Setelah itu, suara retakan tulang terdengar sekali lagi. Suaranya sangat keras di ruang terbuka. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, Liu Ruofeng terkejut saat mengetahui bahwa pemuda di depannya tanpa basa-basi menginjak lengan kirinya. Yuan Power yang kuat menyerang lengannya, menyebabkan tulang-tulang di dalamnya hancur. Wajah Zhuawan dipenuhi ketidakpedulian. Dia dengan dingin menatap Liu Ruofeng, yang berkeringat deras, dan berkata, kamu tidak mau bicara. Maka kamu sama sekali tidak berguna. Kamu bisa mati sekarang. Niat membunuh muncul dari mata Zhuawan. Setelah itu, Zhuawan melambaikan tangan kanannya. Pedang Blackwater di tangannya menembus udara dan langsung menembus dahi Liu Ruofeng. Tunggu. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Jangan bunuh aku. Melihat pedang air hitam yang semakin dekat, Liu Ruofeng merasakan niat membunuh yang sangat dingin dan buru-buru berteriak. Ci. Pedang Blackwater tiba-tiba berhenti satu inci dari dahi Liu Ruofeng. Cahaya dingin yang dipancarkan pedang itu samar-samar menembus mata Liu Ruofeng, menyebabkan dia menggigil tanpa sadar. Berbicara. Jika berani berbohong, pedang Blackwater ini akan langsung menembus dahi Anda. Zua Wen berkata tanpa ekspresi sambil mengarahkan pedang air hitam ke dahi Liu Ruofeng. Liu Ruofeng tertawa getir dan berkata, sebenarnya, masalah ini adalah saat Liu Ruofeng hendak mengungkap dalang di balik ini, tatapannya tiba-tiba berubah. Setelah itu, energi destruktif tiba-tiba jatuh dari atas kepala Liu Ruofeng. Energi ini tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan emas besar beberapa puluh kaki dari tanah. Dengan Liu Ruofeng sebagai pusatnya, itu langsung menyelimuti area seluas beberapa puluh kaki. Zua Wen dan Liu Ruofeng sama-sama diselimuti oleh telapak tangan besar ini. Gemuruh Gemuruh yang mengguncang bumi bergema di seluruh ruang terbuka. Setelah itu, gelombang ki yang tak berujung menyapu udara bersama dengan awan debu, menyebabkan para penggarap yang menyaksikannya mundur lebih dari sepuluh meter di hadapan gelombang besar ki ini. Zua Wen, Gu Xin, Gu Yuetian, dan Hu Huying, yang awalnya berada di tepi ruang terbuka, mau tidak mau terus mundur karena gelombang ki yang kuat ini. Setelah mereka berhenti bergerak, pandangan mereka tertuju pada tengah ruang terbuka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras, suara mereka dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Sungguh telapak tangan energi asal yang sangat kuat. Kekuatan ini hampir berada pada level ahli setengah langkah Kaisar Rilem. Liu Ruofeng dan pemuda itu pasti sudah mati. Di paviliun duniawi, hanya satu orang yang memiliki kekuatan ahli setengah langkah Kaisar Rilem. Orang itu adalah manajer paviliun duniawi. Mungkinkah manajernya yang mengambil tindakan? Sungguh kejam. Dia bahkan tidak menanyakan alasannya dan benar-benar membunuh Liu Ruofeng dan pemuda itu. Petik 2.2 Diskusi yang menakutkan bergema di seluruh tempat kosong. Tatapan semua orang dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka menatap gunung lima jari seperti telapak tangan Yuan Power Raksasa yang berdiri kokoh di tengah-tengah tanah kosong. Mereka tahu bahwa Liu Ruofeng dan pemuda yang tiba-tiba muncul akan dihancurkan menjadi roti daging di bawah tekanan origin energy palm yang seperti gunung ini. Bahkan tulang mereka pun tidak akan tertinggal. Dua sosok berdiri di tempat tinggi tidak jauh dari ruang terbuka. Salah satunya adalah pria parubaya berpakaian abu-abu, sementara yang lain mengenakan jubah ungu mewah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia. Pada saat ini, pria parubaya berpakaian abu-abu berdiri dengan hormat di belakang pemuda berjubah ungu. Senyuman lebar muncul di wajahnya saat dia berkata, Pangeran ketiga, bukankah kamu terlalu berhati-hati? Meskipun kekuatan Zhuawan tidak buruk, dia tidak sekuat itu. Orang rendahan ini hanya perlu melakukan sedikit gerakan untuk membunuhnya. Kedua orang ini adalah manajer pavilion panggung Fana, Du Yan, dan pangeran ketiga keluarga Markis Kin, Lu Yuanhua, yang bersekongkol melawan Zhuawan. Pada saat ini, tangan Lu Yuanhua berada di belakang punggungnya. Alisnya sedikit berkerut saat dia mengingat berbagai pertunjukan kuat Zhuawan di rumah Gua Kuno. Dia tidak percaya Zhuawan akan ditangani dengan mudah. Jika Zhuawan benar-benar tidak membuat kemajuan apapun dalam dua tahun ini, maka jelas dia tidak perlu mengerahkan begitu banyak orang untuk berkomplot melawan Zhuawan. Ya, jika Zhuawan itu benar-benar mati, itu yang terbaik. Adapun sisa orang dari ratan Armor City, jangan biarkan mereka pergi juga. Tangkap semuanya dan tangani mereka secara diam-diam. Lu Yuanhua berkata dengan ekspresi dingin sambil sedikit mengangguk. Ketika Du Yan mendengar ini, sedikit senyuman segera muncul di wajahnya. Ia berkata, Pangeran ketiga, jangan khawatir. Pangeran rendahan ini akan mengurus masalah kecil ini. Saat dia berbicara, Du Yan sedikit membungkuk dan perlahan mundur. Tidak lama kemudian, Du Yan membawa lebih dari sepuluh penjaga lapis baja dan bergegas menuju ruang terbuka dengan kecepatan kilat. Semua penjaga ini adalah bawahannya yang merupakan administrator. Manajernya ada di sini, semuanya hati-hati. Manajernya benar-benar datang. Sepertinya yang bertindak tadi adalah manajernya. Liu Ruofeng dan pemuda itu benar-benar tidak beruntung. Mereka memprovokasi manajer untuk bertindak. Mereka pantas mati. Melihat Du Yan, yang memimpin sekelompok orang dari jarak tidak jauh, ekspresi orang-orang di sekitar ruang terbuka sedikit berubah saat mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Begitu Du Yan tiba di tengah ruang terbuka, tatapannya yang seperti ular beludak menatap langsung ke tepi ruang terbuka. Dia menatap Gu Xin, Gu Yue Tian, dan Hu Hu Ying, yang linglung. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, tangkap mereka bertiga. Ketika Gu Yue Tian dan dua lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Gu Yue Tian buru-buru berkata, Manager, mengapa Anda ingin menangkap kami? Pada awalnya, jelas kota Tiangwang lah yang menimbulkan masalah bagi masyarakat kami dari kota Baju Besirotan. Juga, apakah orang yang bertindak tadi adalah kamu, Manager? Mengapa Anda menyerang orang-orang kami dari ratan Armor City? Rumah Markiskin kami telah lama menetapkan aturan. Di area VIP ini, semua perwakilan kota tidak diperbolehkan bertarung secara pribadi. Namun, orang-orang Anda dari kota ratan Armor dan kota Tiangwang sangat berani. Anda sebenarnya dengan sengaja melanggar hukum. Kalian semua harus dibunuh. Singkirkan semuanya. Du Yan dengan dingin mendengus. Sudut mulutnya dipenuhi senyuman sinis. Dengan lambayan tangannya, banyak penjaga di belakangnya segera mengepung Gu Yue Tian dan dua lainnya. Karena Gu Yue Tian dan dua lainnya terluka parah, mereka dengan cepat tidak mampu menahan serangan dari banyak penjaga dan ditangkap satu demi satu. Sungguh sekelompok semut yang tidak mengenal kematian. Mereka sebenarnya ingin melawanku. Melihat Gu Yue Tian dan dua lainnya yang ditangkap dalam sekejap, tatapan Du Yan dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Deng-deng-deng. Pada saat ini, suara langkah kaki yang jelas tiba-tiba terdengar perlahan dari tengah ruang terbuka dan bergema di sekitar ruang terbuka. Wuss. 345. Seseorang masih hidup setelah menerima serangan habis-habisan dari orang tua ini. Du Yan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap sosok samar yang muncul dari debu yang bergulung. Meskipun kekuatannya telah secara paksa ditingkatkan ke alam kaisar tertinggi setengah langkah melalui penggunaan pil, serangan berkekuatan penubukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang kultifator panggung Raja Surgawi. Liu Ruofeng baru berada di tahap Raja Surgawi awal, jadi dia pasti akan mati di bawah serangan Du Yan. Adapun Zhuawan, auranya bahkan lebih lemah dari Liu Ruofeng karena dia sengaja menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, Du Yan sama sekali tidak terlalu memikirkan Zhuawan. Suara mendesing. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menerbangkan semua debu di tengah ruang terbuka. Kemudian, sosok yang awalnya samar-samar terlihat akhirnya muncul di depan mata semua orang. Itu pemuda itu. Bagaimana ini mungkin? Administratornya adalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Bagaimana mungkin dia tidak terbunuh oleh serangan berkekuatan penuh? Apakah pemuda ini benar-benar berasal dari kota kelas bawah? Petik 2. Saat sosok muda kurus itu akhirnya muncul di depan mata semua orang, langsung menimbulkan keributan di ruang terbuka. Semua orang menatap tak percaya pada sosok tak bernoda di tengah ruang terbuka. Orang yang muncul di hadapan semua orang adalah Zhuawan. Pada saat ini, pedang panjang beterbangan di sekitar Zhuawan. Ada total 108 harta karun jiwa berbentuk pedang. Itu adalah aura pedang tanpa batas, Yuan Arai tingkat 4. Telapak tangan Yuan Qi yang tiba-tiba turun dari langit telah sepenuhnya diblokir oleh aura pedang tanpa batas yang mengelilingi tubuh Zhuawan. Baru saja, orang yang menyerang itu adalah kamu. Zhuawan mengangkat kepalanya sedikit dan menatap dingin ke arah Duyan, yang tidak jauh darinya. Dia mengucapkan kata demi kata, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Niat membunuh yang tampaknya telah terwujud muncul dari mata Zhuawan. Ketika Duyan merasakan niat membunuh yang dingin ini, jantungnya mengepal dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Berengsek, bocah ini hanyalah rakyat jelata dari kota tingkat rendah. Orang tua ini sebenarnya baru saja ditakuti olehnya. Setelah sadar kembali, wajah Duyan langsung memerah. Dia memelototi Zhuawan di depannya dan berkata, sepertinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Kamu sebenarnya tidak mati setelah menerima satu gerakan orang tua ini secara langsung. Namun, lelaki tua ini dapat dengan jelas memberitahu anda bahwa Finn Armor City anda sedang mengadakan pertarungan pribadi di area VIP, jadi segera menyerah. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Ketika kata-kata Duyan keluar dari mulutnya, cukup banyak orang di sekitarnya menatap Zhuawan. Satu demi satu, mereka tanpa sadar menggelengkan kepala. Meskipun mereka cukup terkejut bahwa Zhuawan mampu bertahan dari serangan Duyan, sekarang manajer Duyan datang secara pribadi, pemuda di depan mereka benar-benar sudah tamat. Untuk bisa bertahan dari serangan tuan manajer, bocah ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Sayang sekali dia menyinggung tuan manajer. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Desahan segera terdengar dari sekitar. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan Zhuawan jauh lebih kuat daripada para jenius dari kota-kota tingkat rendah seperti mereka. Mereka takut dia akan tampil baik dalam pertempuran menara vitalitas ini. Sayangnya, dia telah melanggar aturan area VIP. Menyerah tanpa perlawanan. Aku sangat menyesal. Bahkan jika Anda adalah manajer pavilion duniawi, Anda tidak memenuhi syarat untuk menangkap saya. Zhuawan menggelengkan kepalanya lalu menginjakan kakinya ke tanah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir biru dan langsung tiba di atas Duyan. Tatapannya sangat dingin. Ekspresi Duyan sedikit berubah. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan benar-benar bergerak. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada aturan area VIP. Bocah sialan, kamu benar-benar tahu aturannya dan melanggarnya. Kalau begitu, aku akan segera mengeksekusimu di tempat. Duyan dengan dingin mendengus saat niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia menepuk tas kian kunnya dan langsung mengeluarkan kapak besar bermata dua. Yuan power dituangkan ke dalam kapak bermata dua seperti air pasang. Dengan kaki kiri sebagai porosnya, ia menghentakkan kaki kanannya dan seluruh tubuhnya berputar setengah lingkaran. Kapak besar bermata dua membawa kekuatan untuk merobek udara dan menghantam Zhuawan dengan keras. Melihat kapak yang masuk, tidak ada sedikitpun rasa takut di mata Zhuawan. Sambil berpikir, energi mental yang tak ada habisnya menyembur keluar seperti air pasang dan langsung membentuk dinding energi mental transparan di depannya. Ledakan Kapak besar itu menghantam dinding energi mental dengan keras. Akibat dari kekuatan dahsyat itu seperti riak air, menyebar ke seluruh ruang terbuka. Beberapa prajurit yang lebih lemah ketakutan dan segera mundur. Energi mental Anda sebenarnya seorang arcanis dan seorang arcanis kelas tiga pada saat itu. Melihat dinding energi mental yang menghalangi kapak besarnya, pupil mata Duyan sedikit mengecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, wajahnya penuh keterkejutan. Di seluruh benua armor surgawi, status seorang arcanis sangat dihormati. Seorang arcanis kelas tiga sebanding dengan gubernur kota kelas atas biasa. Status seorang arcanis kelas empat sangatlah mulia. Bahkan beberapa bangsawan tidak berani meremehkan mereka sedikitpun. Duyan bisa merasakan bahwa energi mental yang ditampilkan oleh pemuda di depannya setidaknya berada di alam kelas tiga sempurna. Ini adalah eksistensi yang hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi arcanis kelas empat. Terlebih lagi, yang membuat Duyan semakin ketakutan adalah pemuda di depannya itu tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Bagi pemuda seperti itu yang memiliki energi mental di alam kelas tiga sempurna, kemungkinan besar dia memiliki master arcanis kelas empat yang sangat menakutkan di belakangnya. Seorang arcanis kelas empat adalah eksistensi yang bahkan mungkin Markis tidak akan berani menyinggung perasaannya begitu saja. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana arcanis kelas tiga yang begitu mudah bisa muncul di kota kecil kelas rendah? Ini sungguh mustahil. Duyan panik. Meskipun dia adalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah dan manajer area VIP, posisi rendahan seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan arcanis kelas tiga. Sementara pikiran Duyan kacau, tatapan Suawan terfokus. Sambil berpikir, kekuatan pedang tanpa batas di sekelilingnya bergerak pada saat yang bersamaan. Pedang panjang yang mengalir dengan cahaya cemerlang menembus kehampaan, bergemuruh saat menyapu ke arah Duyan di bawah. Merasakan cahaya dingin yang menggigit di atasnya, Duyan tersadar. Dia mengangkat tangan kanannya dan kapak besar bermata dua segera menghalangi di depannya. Dentang. 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 Kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya membombardir kapak bermata dua itu seperti hujan. Suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar tak henti-hentinya. Gedebuk. 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 Kekuatan yang kuat segera menyebabkan Duyan mundur tanpa sadar. Dia mundur lebih dari sepuluh langkah sebelum dia bisa menahan diri. Dia menatap kaget pada Zuhaun, yang dikelilingi oleh kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Oh, Anda hanyalah manajer rendahan di loteng duniawi. Anda benar-benar memiliki harta karun roh bermutu tinggi. Hal ini sangat jarang terjadi, bukan? Melihat bahwa Duyan sebenarnya hampir tidak mampu memblokir pemboman kekuatan pedang tanpa batas, mata Zuhaun menunjukkan sedikit ketertarikan. Kekuatan pedang tanpa batas miliknya adalah formasi asal yang kuat yang dibentuk oleh 36 harta karun roh tingkat tinggi dan 72 harta karun roh tingkat menengah. Bahkan serangan biasa pun bisa melepaskan kekuatan harta karun roh bermutu tinggi. Harta karun roh tingkat tinggi biasa tidak akan bisa lepas dari takdir kehancuran di bawah pemboman kekuatan pedang tanpa batas. Namun, kapak bermata dua di tangan Duyan sangat kokoh. Jelas sekali bahwa harta karun roh ini tidak biasa. Tunggu, Pak. Saat ini, Duyan benar-benar mengeluh tanpa henti. Dia akhirnya tahu mengapa Luyuan Hua mengerahkan begitu banyak orang untuk menghadapi pemuda bernama Zuhaun ini. Ternyata pemuda ini tidaklah sederhana. Dia memiliki kekuatan mental kesempurnaan tingkat 3. Kemungkinan besar Tuan Pemuda ini adalah anggota tingkat tinggi dari Arcane Guild. Dia tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Sekarang sudah terlambat. Pergilah ke neraka. Bentuk pertama dari kekuatan pedang tanpa batas, tebasan pedang terbang. Tebas segala sesuatu yang bisa ditebas. Mengabaikan kata-kata Duyan, Zuhaun menginjak kakinya dan kekuatan mental yang kuat melonjak. Kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Zuhaun terbang ke udara dengan Zuhaun sebagai pusatnya. Kemudian, 108 pedang panjang itu langsung berkumpul dan berubah menjadi pedang panjang besar yang panjangnya puluhan kaki. Formasi inti dari kekuatan pedang tanpa batas berisi 3 jurus pedang utama. Ketiga jurus pedang utama ini masing-masing lebih kuat dari jurus sebelumnya. Ketika Zuhaun pertama kali memperoleh kekuatan pedang tanpa batas, dia tidak sepenuhnya memahami ketiga jurus pedang utama ini, jadi dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari kekuatan pedang tanpa batas. Namun, setelah sekitar satu tahun penuh, Zuhaun akhirnya memahami kekuatan pedang tanpa batas. Secara alami, dia bisa melepaskan tiga jurus pedang utama yang terkandung di dalamnya. Suara mendesing. Pedang panjang besar itu menembus kehampaan dengan kecepatan yang mempesona. Dalam sekejap, ia menyapu Duyan. Kemanapun ia melewatinya, ruang di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit, menciptakan lubang hitam seperti pusaran air yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pedang panjang besar yang meluncur ke arahnya, wajah Duyan menjadi sangat serius. Dia tahu jika dia tidak bisa memblokir gerakan ini, dia akan benar-benar mati di sini. Membelah ruang kapak. Duyan juga menggunakan langkah putus asa. Tangan kanannya yang memegang kapak besar tiba-tiba melemparkannya ke dalam kehampaan. Lalu, bayangan kapak besar turun dari langit. Bayangan kapak ini berukuran puluhan kaki dan hampir sama ukurannya dengan pedang besar itu. Ledakan. Dalam sekejap, pedang besar dan bayangan kapak bertabrakan dengan keras di kehampaan. Raungan besar meledak entah dari mana, seolah langit runtuh dan bumi terbelah. Kemudian, ruang di mana pedang besar dan bayangan kapak bertabrakan langsung runtuh, membentuk lubang hitam besar yang terus-menerus melahapnya. Istirahatlah untukku. Tatapan Zhuowen sangat dingin. 81 aliran energi mental yang gagah berani menyembur keluar dari istana niwan miliknya dan menyatu menjadi pedang raksasa yang melayang di udara. Suara mendengung yang sangat jelas tiba-tiba muncul dari pedang raksasa itu, dan ukurannya benar-benar bertambah beberapa tingkat. Retakan. Melihat bayangan kapak yang hampir tercabik-cabik, pupil Duyan menyusut menjadi seukuran jarum saat ini, sementara rasa takut yang tebal muncul di kedalaman matanya. Setelah itu, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat menghantam dadanya. Puci. Setegup darah tiba-tiba keluar dari mulutnya. Tubuh Duyan seperti daun layu saat ia terbang tanpa daya. 346 Manajernya setengah langkah menuju alam kaisar tertinggi, tapi dia benar-benar dikalahkan. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Apakah pemuda bernama Zhuowen ini benar-benar berasal dari kota tingkat rendah? Menilai dari pertarungan barusan, dia sebenarnya adalah arcana master kelas 3. Master arcana kelas 3. Bagaimana mungkin, arcana master kelas 3 yang masih muda jarang terlihat bahkan di kota super. Bagaimana bisa seorang jenius yang mengerikan muncul di kota tingkat rendah? Saat mereka menatap Duyan, yang berada di ambang kekalahan telak, keributan muncul dari sekitar tanah kosong. Tatapan yang biasa dilihat semua orang pada Zhuowen menjadi sangat penuh hormat. Kenapa kamu tidak melepaskan orang-orang dari rataan Armor City? Mengabaikan Duyan yang setengah mati, tatapan dingin Zhuowen tiba-tiba tertuju pada penjaga di dekatnya yang masih memegangi Gu Yuetian dan dua lainnya. Setelah bertemu dengan tatapan dingin Zhuowen, para penjaga tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Pemuda di depan mereka terlalu menakutkan. Bahkan manajernya pun bukan lawannya. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Ayo pergi. Para penjaga melirik Zhuowen dengan sangat ketakutan, lalu dengan patuh melepaskan Gu Yuetian dan yang lainnya. Bagaikan kera yang berhamburan saat pohon tumbang, mereka semua lari meninggalkan kawasan itu. Zhuowen hanya bersantai ketika dia tiba di samping Gu Yuetian dan yang lainnya dan memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Zhuowen, Duyan adalah manajer loteng tingkat duniawi. Anda membunuhnya begitu saja, kata Gu Yuetian dengan ekspresi khawatir. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Duyan belum mati. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Zhuowen berjalan menuju lubang yang dalam tidak jauh dari tempat terbuka. Tatapannya dingin saat dia menatap tubuh Duyan yang bergerak-gerak. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kau lah yang mengirim orang-orang dari kota Skylight untuk berurusan dengan kami, kan? Kenapa kamu melakukan ini? Saat ini, senyuman aneh muncul di wajah Duyan. Dia berkata, Haha, aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu berani, Zhuowen. Anda bahkan berani memukul saya, manajer. Kekuatanmu benar-benar mengejutkan, tapi terus kenapa? Dengan kelakuanmu yang berani tadi, Pangeran Ketiga sudah punya cukup alasan untuk mengambil tindakan. Haha, kamu sudah mati. Pangeran Ketiga, apakah Anda berbicara tentang Lu Yuan Hua? Sepertinya itu benar-benar kura-kura pengecut di balik layar. Bergumam, Zhuowen tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih leher Duyan di telapak tangannya. Dia mengangkat Duyan ke udara dan berteriak, Lu Yuan Hua, saya tahu kamu ada di dekat sini. Karena kamu ingin berurusan denganku, Zhuowen, maka jangan menjadi pengecut. Sekarang, saya akan menghitung sampai tiga. Jika dia tidak muncul, aku akan menghancurkan Duyan ini sampai mati. Setelah suara Zhuowen diperkuat oleh Yuan Power, suaranya terdengar sangat keras dan jelas di seluruh ruang terbuka. Bagus-bagus-bagus. Kita sudah dua tahun tidak bertemu, tapi Zhuowen, kamu masih sombong. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat Zhuowen selesai berbicara, sesosok tubuh ramping tiba-tiba muncul di langit dari dekat. Aura sekuat gunung runtuh dari langit. Aura yang sangat kuat, ia adalah ahli alam kaisar terhebat. Bukankah Lu Yuan Hua adalah pangeran ketiga dari keluarga Markiskin? Zhuowen itu sebenarnya kenal dengan orang yang begitu mulia. Kelihatannya, Zhuowen punya permusuhan dengan pangeran ketiga. Tapi seperti yang diharapkan dari pangeran ketiga dari keluarga Markiskin, dia terlihat berusia sekitar 20 tahun, tapi dia sudah mencapai alam kaisar tertinggi. Zhuowen itu sudah selesai. Ketika Aura sekuat gunung ini tiba-tiba turun ke ruang terbuka, semua pembudidaya merasakan tekanan yang menyesakkan. Banyak petani yang lebih lemah mundur jauh dari ruang terbuka. Sebagian besar tekanan dari tubuh Lu Yuan Hua terkonsentrasi pada Zhuowen. Namun, sosok Zhuowen masih setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Aura menakutkan dari tubuh Lu Yuan Hua tidak mempengaruhi dirinya sedikitpun. Lu Yuan Hua menyipitkan matanya saat dia melihat sosok tak bergerak di bawah. Dia kemudian menatap Zhuowen dari atas dan berkata, lepaskan Du Yuan dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Pada saat ini, Du Yuan, yang lehernya dipegang oleh Zhuowen, menatap Zhuowen dengan sedikit ejekan. Dia terkekeh dan berkata, nak, pangeran ketiga telah berbicara, cepat lepaskan orang tua ini. Jika tidak, seluruh ratan Armor City akan mati. Kamu sungguh berisik. Kamu sekarang menjadi daging di talenanku, dan kamu masih berani bersikap sombong di depanku. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian. Saat dia berbicara, Zhuowen tersenyum dingin pada eleve Yuan Hua, yang berada di udara. Setelah itu, tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan energi asal yang kuat menyerang leher Du Yuan dengan ganas. Suara retakan yang jelas bergema di seluruh ruang terbuka. Du Yuan meninggal dengan mata terbuka lebar saat dia menatap Zhuowen. Dia tidak menyangka Zhuowen akan begitu berani membunuhnya bahkan setelah Lu Yuan Hua muncul. Lu Yuan Hua, sebagai seseorang yang pernah kalah dariku, Apakah menurutmu kamu berhak menyuruhku berkeliling? Dengan jentikan ringan di tangan kanannya, Zhuowen tanpa basa-basi melemparkan mayat Du Yuan ke samping. Dia kemudian mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Lu Yuan Hua dengan tatapan mengejek. Bang! Suara benda berat yang jatuh ke tanah perlahan terdengar. Para pejuang di sekitarnya semua menatap kosong ke mayat manajer Du Yuan. Mereka tidak menyangka Zhuowen akan begitu berani membunuh Du Yuan di depan Lu Yuan Hua. Dia sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada Lu Yuan Hua. Ekspresi Lu Yuan Hua menjadi sangat suram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat dia berkata dengan dingin, Bagus! Sangat bagus! Awalnya aku berencana berurusan denganmu setelah memasuki Menara Vitalitas. Karena Anda tidak mengetahui perbedaan antara hidup dan mati, maka Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran untuk Menara Vitalitas. Mati sekarang! Saat dia berbicara, Lu Yuan Hua mengambil langkah di udara. Seluruh tubuhnya seringan burung saat dia tiba-tiba mengejar Zhuowen dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Zhuowen berubah serius saat dia melihat Lu Yuan Hua bergegas ke arahnya. Dia menepuk tas kiangkunnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan tombak besar berwarna merah darah. Itu adalah tombak tulang naga iblis bulan yang telah berevolusi menjadi harta karun jiwa bermutu tinggi. Ledakan! Aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Zhuowen. Meskipun aura ini jauh lebih lemah daripada aura Lu Yuan Hua, Aura ini masih menyebabkan ekspresi para petarung di sekitarnya berubah. Tidak heran dia mampu mengalahkan manajer Du Yuan dengan begitu mudah. Ternyata Zhuowen sebenarnya adalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Energi mentalnya berada di kelas 3 sempurna, dan budidaya bela dirinya berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah. Zhuowen ini benar-benar aneh. Tetapi bagaimana jika dia berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah? Pangeran ketiga adalah ahli rilem kaisar tertinggi sejati. Bahkan jika dia hanya berada di roda pertama, seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah tidak bisa dibandingkan dengannya. Zhuowen ini mungkin akan mati di sini. Petik 2.2 Semua orang di sekitar lapangan bisa merasakan aura kuat yang datang dari pemuda tak kenal takut yang berdiri di tengah lapangan. Ini segera menimbulkan keributan. Oh, Anda benar-benar telah maju ke alam kaisar tertinggi setengah langkah. Sepertinya kecepatan kultifasimu cukup bagus. Tetapi jika hanya itu yang kamu punya, maka kamu sebaiknya mati saja. Di langit, Lu Yuanhua juga bisa merasakan aura kuat yang keluar dari tubuh Zhuowen. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Dia tahu bahwa Zhuowen, yang baru berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah, pasti akan mati kali ini. Di puncak sebuah pavilion tidak terlalu jauh dari lapangan, dua sosok cantik sedang menatap lapangan dari jauh. Salah satunya mengenakan gaun muslin berwarna biru muda. Kulitnya yang seputih salju terlihat samar-samar, dan dia memancarkan aura segar dan anggun. Angka lainnya sedikit lebih kecil. Gaun muslin berwarna merah menyala menutupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti gumpalan api yang tidak ada habisnya. Kedua sosok ini adalah King Lian dan Hong Lian, yang keluar dari Istana Bintang Jade Maiden untuk mencari Zhuowen. Mereka awalnya berencana untuk langsung menuju ke pavilion Fana untuk mencari Zhuowen, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini di tempat terbuka. Lu Yuanhua adalah ahli rilem kaisar tertinggi sejati. Zhuowen hanya berada di alam kaisar tertinggi setengah langkah. Kakak senior, jika kamu tidak bertindak, maka Zhuowen pasti akan mati. Mata berair Hong Lian berubah sedikit saat dia melirik King Lian di sampingnya dan terkikik. King Lian tersenyum tipis dan berkata, Adik perempuan, Anda terlalu meremehkan Zhuowen. Saat itu, dia mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat Lu Yuanhua menderita kerugian besar. Ini membuktikan kalau dia tidak biasa. Kita lihat saja. Ai, kakak senior, mengapa Anda menganggap Zhuowen begitu tinggi? Perbedaan antara ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah dan ahli rilem kaisar tertinggi adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Tidak peduli seberapa menantangnya Zhuowen, kecil kemungkinannya dia akan menjadi tandingan ahli alam kaisar tertinggi. Mungkin Lu Yuanhua hanya membutuhkan satu gerakan untuk melenyapkan Zhuowen sepenuhnya. Sudut mulut Hong Lian bergerak-gerak. Dia mengangkat bahu dan bergumam dengan agak tidak setuju. Menurutnya, Zhuowen pasti tidak akan mampu bertahan satu ronde pun melawan Lu Yuanhua. Zhuowen pasti sudah mati. Eh, Zhuowen dan Lu Yuanhua sudah mulai berkelahi. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Zhuowen sebelum dia mati karena Lu Yuanhua. Hong Lian segera menyadari bahwa Lu Yuanhua mau tidak mau menyerang Zhuowen. Jejak ketertarikan tiba-tiba muncul di wajah cantiknya. King Lian tidak mengatakan sepatah katapun. Mata indahnya tertuju pada sosok pemuda di ruang terbuka. Dia percaya pada intuisinya. Zhuowen, yang berasal dari kota kelas rendah, jelas tidak sederhana. Ini juga alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk berteman dengan Zhuowen di Gua Kuno. Di langit di atas ruang terbuka, tangan kanan Lu Yuanhua meraih udara. Yuanqi di sekitarnya segera mengembun dan akhirnya berubah menjadi tombak emas panjang yang panjangnya beberapa kaki. Suara mendesing. Tombak emas itu dengan keras melesat di udara dan langsung melesat ke arah Zhuowen. Udara di sekitarnya sepertinya terkoyak oleh tombak dan benar-benar runtuh sedikit demi sedikit. Ini adalah kekuatan seorang ahli alam kaisar tertinggi. Mereka dapat berkomunikasi dengan energi dunia kapan saja dan menggunakannya untuk melepaskan energi yang kuat sesuka hati. 347 Ekspresi Zhuowen sangat serius saat dia menatap tombak emas yang ditembakkan ke arahnya. Di saat yang sama, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia akan bertarung melawan ahli kaisar Rilem terhebat. Kekuatan Zhuowen dapat dianggap berada di puncak alam kaisar setengah langkah. Saat itu, bahkan Jendral Fei Long, seorang ahli yang bisa melarikan diri dari ahli kaisar Rilem, telah mati di tangan Zhuowen. Zhuowen benar-benar ingin menguji seberapa besar jarak antara dia dan ahli kaisar Rilem sejati. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Sudah lama sekali aku tidak merasakan kegembiraan menggunakan kekuatan penuhku. Menjilati bibirnya, pedang kita tanpa batas di sekitar tubuh Zhuowen tiba-tiba menyusut, membentuk penghalang pertahanan seperti baja di sekitar tubuh Zhuowen. Pada saat yang sama, Zhuowen dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangannya. Petir keluar dari punggungnya dan berubah menjadi dua pasang sayap petir. Sepasangnya memiliki panjang 10 meter dengan ular petir yang tak terhitung jumlahnya melingkari permukaannya. Itu adalah sayap ular petir. Pasangan lainnya memiliki panjang 15 meter dengan naga banjir di permukaannya. Itu adalah sayap ular petir. Meskipun sayap ular guntur dan sayap ular guntur adalah jimat suci yang berfokus pada kecepatan, kedua pasang sayap guntur juga memiliki efek pertahanan. Selama sayap guntur tertutup, mereka bisa membungkus kastor dan melindunginya seperti cangkang telur. Pada saat yang sama, tangan kanan Zhuowen yang memegang tombak tiba-tiba menggerakkan jari-jarinya. Tombak berwarna merah darah segera mulai berputar dengan cepat. Setelah itu, gelombang energi darah yang pekat menyembur keluar dari tombak dan berkembang menjadi daun mepel berwarna merah darah di sekitar tubuh Zhuowen. Daunnya berputar di sekitar tubuh Zhuowen, membentuk penghalang berwarna merah darah. Setelah menyelesaikan tiga lapis pertahanan, Zhuowen mengangkat kepalanya dan melihat tombak emas yang merobek kekosongan. Dia tidak takut sama sekali. Dengan hentakan kakinya, dia berubah menjadi sambaran petir dan tiba di atas tombak emas dalam sekejap. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tombak besar berwarna darah itu tiba-tiba ditembakkan. Dia sebenarnya ingin menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Apakah Zhuowen sudah gila? Dia benar-benar berani menghadapi serangan ahli Kaisar Rilem secara langsung. Dia hanya mendekati kematian. Para penggarap di sekitarnya memiliki tatapan aneh di mata mereka ketika mereka menatap pemuda yang bahkan tidak berusaha menghindar. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Menurut pendapat mereka, Zhuowen hanya mencari kematian. Bahkan Qinglian, yang berdiri di puncak pavilion terdekat, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Zhuowen begitu tidak bijaksana. Jelas sekali bahwa tingkat kultifasi Luyuan Hua jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dia masih berani menghadapi kekerasan dengan kekerasan. Kakak senior, apakah Zhuowen yang Anda anggap tinggi tentang orang seperti ini? Luo luo milik Qinglian? Luo luo luo? Luo luo? Luo milik luo? Luo 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 luo. Awalnya luo luo sedikit tertarik pada Zhuowen karena Qinglian. Namun, tindakan Zhuowen yang terlihat seperti sedang mendekati kematian, membuatnya merasa diejek di dalam hatinya. Seekor binatang buas tanpa kecerdasan apapun akan tahu untuk mundur ketika menghadapi musuh yang kuat. Namun, Zhuowen tidak punya otak. Luo 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 jelas jauh lebih kuat darinya, tapi dia masih berani menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Dalam hati luo luo, ini bukanlah tindakan yang berani. Sebaliknya, itu adalah tindakan yang sangat bodoh. Tombak panjang berwarna merah darah dan tombak besar berwarna emas bertabrakan dengan keras. Angin astral yang tak berujung segera merobek udara seperti bilah pedang. Udara di sekitarnya tampak mendidih. Bodoh, menurutmu ini masih dua tahun yang lalu. Anda benar-benar berani menghadapi serangan saya secara langsung. Anda hanya mendekati kematian. Mata Lu Yuan Hua muram saat dia mencibir mengejek. Ledakan. Dalam sekejap, tombak emas itu meledakkan tombak berwarna merah darah itu dan menghantam tubuh Zhuowen. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan Zhuowen mengerang dan jatuh seperti meteor. Gemuruh. Dia menabrak tanah, menciptakan kawah dalam yang lebarnya beberapa meter. Untuk sesaat, seluruh area dipenuhi debu dan mengaburkan pandangan. Dia hilang. Di tepi lapangan, Gu Yue Tian dan dua lainnya menatap tak berdaya pada sosok yang jatuh. Mereka hanya bisa menghela nafas ketika mata mereka berkedip karena kesedihan dan kemarahan. Lu Yuan Hua terlalu kuat. Dia adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi. Perbedaan antara Zhuowen dan Zhuowen terlalu besar. Meskipun Zhuowen adalah seorang jenius yang luar biasa, perbedaan antara keduanya terlalu besar. Dia sama sekali bukan tandingan Lu Yuan Hua. Banyak pembudidaya di sekitar ruang terbuka juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bagaimanapun, ini adalah loteng panggung duniawi, dan para penggarap di sekitarnya pada dasarnya berasal dari kota tingkat rendah, jadi mereka secara alami merasakan keakraban terhadap Zhuowen, yang juga berasal dari kota tingkat rendah. Sekarang Zhuowen telah dibunuh secara pribadi oleh Lu Yuan Hua, banyak petani yang merasa simpati atas kematian seekor kelinci. Di atas pavilion terdekat, Hong Lian, yang berdiri di samping Qing Lian, menggelengkan kepalanya. Dia memandang Qing Lian dengan minat yang memudar dan berkata, kakak senior, ayo pergi. Zhuowen itu benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya ingin melawan ahli alam kaisar tertinggi dengan kekuatan ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah. Dia hanya mendekati kematian. Sekarang orang itu sudah mati, kita tidak perlu membuang waktu lagi untuk Zhuowen. Pada saat ini, Qing Lian sedikit mengernyit dan mendesah pelan. Mata indahnya, yang awalnya dipenuhi antisipasi, kini dipenuhi kekecewaan. Mungkin dia benar-benar salah menilai dia. Bagaimanapun, Zhuowen hanya berasal dari kota tingkat rendah. Tanpa dukungan fondasi yang kuat, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan negara adidaya di ibu kota provinsinya. Meskipun Zhuowen telah mengalahkan Lu Yuanhua dua tahun lalu, itu sudah berlalu. Fondasi rumah Markiskin bahkan lebih mengerikan daripada yayasan Jade Mai dan Star Court mereka. Dengan dukungan berbagai sumber, Lu Yuanhua dapat melampaui Zhuowen dalam waktu singkat. Mungkin aku terlalu naif saat itu. Ayo pergi, adik perempuan. Karena Zhuowen sudah meninggal, kami tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Qing Lian memandang dengan acu tak acu ke lubang yang dalam di tempat terbuka di kejauhan dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan Hong Lian. Aku sudah bilang, bagaimana mungkin seseorang dari kota tingkat rendah memiliki potensi untuk membantu pengadilan bintang Jade Mai dan kita. Sekalipun bakatnya lumayan, bagaimana sumber daya dan fondasinya bisa dibandingkan dengan negara adidaya di ibu kota provinsi kita. Untunglah Zhuowen sudah mati. Saudari Qing Lian, kamu tidak perlu mengkhawatirkan orang itu sepanjang hari. Melihat ekspresi suram di wajah cantik Qing Lian, Hong Lian buru-buru menyalahkan Zhuowen dan menghiburnya dengan kata-kata lembut. Saat kedua wanita itu hendak pergi, keributan tiba-tiba terdengar di tempat terbuka tidak jauh dari sana. Kemudian, suara yang jelas dan familiar tiba-tiba bergema di seluruh tempat terbuka. Lu Yuanhua, bahkan jika Anda telah maju ke alam kaisar tertinggi, sepertinya Anda tidak membuat banyak kemajuan. Kekuatan seranganmu seperti membuatku gatel. Suara yang jernih dan merdu perlahan terdengar, bergema di telinga kedua wanita yang hendak pergi. Kemudian, kedua wanita yang hendak pergi tiba-tiba berhenti. Pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka menoleh untuk melihat ke arah ruang terbuka. Mereka melihat sesosok tubuh perlahan keluar dari lubang besar di tengah lapangan. Dia tanpa rasa takut menatap Lu Yuanhua di langit. Orang ini, dia belum mati. Bagaimana ini mungkin? Kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah seharusnya tidak mampu menahan serangan habis-habisan dari kultifator rilem kaisar tertinggi. Bagaimana orang ini melakukannya? Jejak keterkejutan akhirnya muncul di wajah cantik Hong Lian. Dia akan mempercayainya jika beberapa penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah yang menantang surga berhasil melarikan diri dari seorang penggarap alam kaisar tertinggi. Lagipula, beberapa kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah cukup baik dalam mempertahankan hidup mereka. Masih mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari kultifator rilem kaisar tertinggi. Tetapi jika dikatakan bahwa seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah telah melawan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi secara langsung, maka itu benar-benar tidak terbayangkan. Kesenjangan antara kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah dan kultifator rilem kaisar tertinggi sejati terlalu besar. Bahkan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah yang paling menantang surga pun seharusnya tidak mampu menahan serangan habis-habisan dari kultifator rilem kaisar tertinggi. Bahkan tangan Qinglian yang seperti batu giok sedikit gemetar. Dia sama sekali tidak menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Tapi setelah keterkejutan awalnya, dia terkejut. Dia tahu bahwa Zhuowen tidak akan dikalahkan dengan mudah. Di ruang terbuka, Zhuowen sepertinya tidak terluka sama sekali. Lagi pula, dia memiliki tiga lapisan pertahanan, daun mepel berwarna merah darah, aura pedang tanpa batas, sayap ular petir, dan sayap ular petir. Jadi, meskipun serangan tombak emas telah menghancurkan Zhuowen ke tanah, sebagian besar kekuatan tombak emas telah dilemahkan oleh tiga lapisan pertahanan. Tubuh fisik Zhuowen yang kuat sepenuhnya mampu menahan sisa kekuatan. Ini juga mengapa Zhuowen masih hidup seperti harimau bahkan setelah menerima serangan habis-habisan dari Lu Yuanhua. Dia sepertinya tidak terluka. Ada apa dengan Zhuowen? Bagaimana dia bisa menahan serangan habis-habisan dari seorang kultifator rilem kaisar tertinggi dengan begitu mudah? Apakah Zhuowen benar-benar seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah? Bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Petik 2. Petik 2. Keributan tiba-tiba terjadi di ruang terbuka. Semua penggarap memusatkan pandangan mereka pada pusat ruang terbuka. Meskipun pemuda itu tampak dalam keadaan yang menyedihkan, dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Tampak keterkejutan muncul di wajah mereka. Di udara, Elefe Yuanhua, yang wajahnya awalnya dipenuhi cibiran, menjadi kaku saat ini. Tatapannya menatap lurus ke arah Zhuowen yang berada di bawahnya. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum saat dia bergumam dengan suara rendah, bagaimana orang ini bisa menahan seranganku. Jelas ada kesenjangan yang sangat besar di antara kami. Huff. Sepertinya saya meremehkan Zhuowen. Sepertinya teknik pertahanannya cukup bagus. Tapi meskipun kamu bisa menahan salah satu seranganku, aku tidak yakin kamu bisa menahan serangan berikutnya. Sambil mendengus dingin, Lu Yuanhua menghentakkan kakinya ke udara dan menembak ke arah Zhuowen seperti meteor. Pada saat yang sama, dia dengan lembut menjepit udara dengan tangannya. Dua bila emas besar langsung mengembun di antara kedua tangannya. Tiga ratus empat puluh delapan. Huff. Itu hanya tipuan yang tidak penting. Elefe Yuanhua dengan dingin mendengus saat dia melihat tombak besar berwarna darah yang disodorkan ke arahnya. Dia melambaikan pedang besar di tangan kanannya, dan suara, ding, yang jelas terdengar saat dia secara langsung mencegat tombak besar berwarna darah itu. Pada saat yang sama, tangan kiri Lu Yuanhua tidak tinggal diam. Dia mengayunkannya dengan kejam ke kepala Zhuowen, dan kekuatan kuat di belakangnya menciptakan pusaran tak berujung di udara sekitarnya. Ekspresi Zhuowen sedikit berubah saat pedang berat itu jatuh. Sayap ular petir dan sayap ular petir di punggung Zhuowen mengepak dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas bayangan saat dia menghilang dari tempatnya seperti sambaran petir. Bila Lu Yuanhua menghantam udara kosong. Murid Lu Yuanhua menyusut saat dia menatap bayangan di depannya. Dia bergumam dengan penuh kebencian, bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Suara mendesing. Kecepatan Zhuowen praktis telah mencapai batasnya. Dengan bantuan sayap ular petir dan sayap ular petir, kecepatan Zhuowen begitu cepat sehingga bahkan ahli alam kaisar tertinggi pun akan kesulitan untuk mengejarnya. Setelah menghindari pedang Lu Yuanhua, Zhuowen langsung muncul beberapa meter di belakang Lu Yuanhua. Niat membunuh muncul dari matanya saat dia dengan lembut menggerakkan jari-jarinya. Tombak berwarna merah darah tiba-tiba berputar dan menusuk ke arah punggung Lu Yuanhua. DENTANG Saat ujung tombak berwarna merah darah berjarak sekitar satu inci dari punggung Lu Yuanhua, penghalang tak terlihat muncul di belakang punggung Lu Yuanhua, menghalangi tombak berwarna merah darah itu. Penghalang tak kasat mata ini adalah kemampuan Elefe Yuanhua untuk memanfaatkan kekuatan dunia. Ini adalah karakteristik paling mendasar yang membedakan alam kaisar tertinggi dari alam lainnya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan kekuatan dunia kapan saja dan di mana saja untuk digunakan sendiri. Kekuatan dunia ini bersifat ilusi dan halus, namun benar-benar ada. Energi aneh ini mengandung prinsip-prinsip dunia, dan hanya mereka yang telah mencapai alam kaisar tertinggi atau lebih tinggi yang dapat merasakan dan menggunakan kemampuan kuat ini. Justru karena ahli rilem kaisar tertinggi mampu memobilisasi energi langit dan bumi kapan saja sehingga mereka memiliki status tinggi di seluruh kekaisaran King Suan dan dihormati oleh ribuan pembudidaya. Karena istilah, alam kaisar tertinggi, mewakili seorang ahli. Su Yuan, meski kekuatanmu memang melebihi ekspektasiku, lalu bagaimana jika kekuatanmu menantang surga? Lagi pula, Anda hanyalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Anda tidak dapat merasakan kekuatan dari kekuatan dunia. Namun, saya mendapat bantuan dari kekuatan langit dan bumi. Anda bukan tandingan saya. Eleve Yuan Hua perlahan berbalik dan menatap Zuowen dengan dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek. Huff, bukankah kamu bilang kamu bisa membunuhku? Berapa banyak gerakan yang telah kamu tukarkan denganku sekarang? Anda adalah ahli rilem kaisar tertinggi, namun Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Apakah kamu tidak merasa malu? Zuowen mencibir sambil membalas. Wajah Lu Yuan Hua menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia menatap dua pasang sayap petir di punggung Zuowen saat jejak keserakahan muncul di kedalaman matanya. Lidahmu cukup tajam. Jika bukan karena sayap petir itu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Namun, teknik rahasia sayap petir Anda cukup langka. Ini sebenarnya dapat meningkatkan kecepatan Anda sebanyak itu. Bahkan ahli rilem kaisar tertinggi seperti saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Setelah aku membunuhmu, teknik rahasiamu akan menjadi milikku. Dengan itu, Lu Yuan Hua mengambil satu langkah ke depan dan menyerang Zuowen sekali lagi. Dengan satu pemikiran, kekuatan dunia yang tak terbatas melonjak ke arahnya. Zuowen tidak takut. Dia memiliki tiga lapisan pertahanan dan tubuh yang sangat tangguh. Meskipun kekuatan ofensifnya tidak bisa dibandingkan dengan Lu Yuan Hua, kecepatan dan daya tahannya tidak kalah dengan Lu Yuan Hua. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan dengan sengit di udara. Dalam sekejap mata, mereka saling bertukar puluhan pukulan. Setiap kali mereka bentrok, ruang di sekitarnya akan meledak dan lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di kehampaan. Gelombang udara akan menyebar seperti air pasang. Bagaimanapun, Zuowen hanyalah ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Kekuatannya sedikit lebih rendah daripada kekuatan Lu Yuan Hua. Oleh karena itu, dia berada pada posisi yang sangat dirugikan ketika keduanya bentrok di udara. Untungnya, Zuowen mendapat bantuan sayap ular petir dan sayap ular petir. Bahkan jika dia bukan tandingan Lu Yuan Hua, dia bisa mengandalkan kecepatannya untuk menghindar tepat waktu. Terkadang, ketika serangan Lu Yuan Hua tidak dapat dihindari, kekuatan serangan tersebut akan dilemahkan oleh tiga lapisan pertahanan. Oleh karena itu, kerusakan yang mereka timbulkan pada Zuowen dapat diabaikan. Oleh karena itu, meskipun Zuowen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia memiliki banyak trik. Bahkan Lu Yuan Hua, yang berada di atas angin, tidak dapat berbuat apapun terhadap Zuowen. Hal ini membuat Lu Yuan Hua mengertakkan gigi karena marah. Tabrakan hebat yang mengguncang bumi dan gunung-gunung terus meletus di udara. Terlebih lagi, tabrakan semakin intens. Seolah-olah seluruh langit akan runtuh. Semua pembudidaya di tanah tercengang oleh pertempuran yang menghancurkan bumi di langit. Beberapa dari mereka bahkan melongo. Mereka tidak terkejut dengan intensitas pertempuran, tetapi oleh fakta bahwa Zuowen, yang jelas-jelas hanya ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah, sebenarnya mampu melawan ahli alam kaisar tertinggi sejati tanpa dikalahkan. Apakah Zuowen itu manusia? Dia benar-benar berani melawan ahli rilem kaisar tertinggi sendirian dengan kekuatan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Dan dia bahkan bertarung begitu lama tanpa terkalahkan. Itu benar-benar tidak pernah terjadi. Pakar ultimate emperor rilem adalah pakar tertinggi yang telah memahami kekuatan langit dan bumi. Bahkan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah seperti semut di depan ahli seperti itu. Tapi Zuowen ini sungguh aneh. Jika ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah dapat melawan ahli rilem kaisar tertinggi tanpa dikalahkan, lalu betapa menakutkannya Zuowen ketika dia mencapai alam kaisar tertinggi. Di tanah kosong, keributan yang tak terhitung jumlahnya meledak entah dari mana seperti kilat dan guntur. Wajah semua orang dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat dua orang yang terus-menerus bertarung di langit. Pertarungan tingkat ini sudah jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan Gu Yue Tian dan yang lainnya yang berdiri di tepi lapangan menatap kosong pada pertempuran sengit di langit. Setelah lama linglung, Hu Uying tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Dia tersenyum pahit dan berkata, apakah ini kekuatan sebenarnya dari saudara Zuowen? Mungkin, Gu Yue Tian dan Gu Xin hanya bisa bergumam sebagai jawaban. Namun, tatapan mereka yang tak bernyawa telah sepenuhnya menghianati perasaan mereka saat ini. Pada saat ini, di puncak pavilion tidak terlalu jauh dari ruang terbuka, King Lian dan Hong Lian sudah tercengang. Saat mereka melihat ke arah dua sosok yang sedang bertarung sengit tidak terlalu jauh, mata mereka sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Setengah langkah ahli rilem kaisar tertinggi bisa melawan ahli rilem kaisar tertinggi secara langsung. Dari mana datangnya orang aneh ini? Ejekan di wajah cantik Hong Lian telah hilang sepenuhnya. Hal itu digantikan oleh rasa tidak percaya yang mendalam. Awalnya, ketika Zuowen dengan ceroboh melawan Lu Yuan Hua secara langsung, dia bahkan mengejek Zuowen karena gila. Namun, dia tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu karena Zuowen tidak hanya masih hidup, dia bahkan melawan Lu Yuan Hua tanpa kalah. Dia hanya dirugikan. Hong Lian juga seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah, tetapi jika dia menghadapi ahli alam kaisar tertinggi siklus pertama seperti Lu Yuan Hua, mungkin dia akan mampu menerima beberapa pukulan darinya. Namun, dia pasti tidak akan seperti Zuowen, yang tetap tak terkalahkan setelah bertukar beberapa ratus pukulan dengan Lu Yuan Hua. Riak juga muncul di wajah cantik King Lian. Dia juga sangat terkejut dengan penampilan Zuowen yang agak menantang surga. Ia benar-benar tidak menyangka dalam waktu dua tahun yang singkat, pemuda di depannya ini benar-benar bisa berkembang sedemikian rupa dengan mengandalkan dirinya sendiri. Ini benar-benar membuat hati King Lian sangat terkejut. Ledakan, ledakan. Saat ini, pertarungan antara Zuowen dan Lu Yuan Hua telah mencapai klimaksnya. Keduanya bertarung hingga langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Mereka bertempur dari langit ke bumi, dari timur ke barat, dan dari selatan ke utara. Riak yang tercipta dari benturan berulang-ulang itu seperti bilah paling tajam di dunia. Mereka terus-menerus membelah ruang di sekitarnya, menyebabkan lubang hitam seperti pusaran muncul di ruang sekitarnya. Pertarungan sengit tersebut akhirnya menarik perhatian banyak perwakilan kota di distrik lain. Banyak sosok terbang keluar dari langkah manusia, langkah bumi dan pavilion langkah surga paling mewah yang tersebar di dekat menara Energi Yuan. Mereka melayang di udara dan memandangi dua sosok yang bertarung dengan gila-gilaan di udara di atas pavilion tangga mortal. Riak yang sangat kuat, seseorang sebenarnya berani bertarung di area VIP. Jangan bilang mereka tidak peduli dengan orang-orang dari keluarga Markiskin. Riak-riak ini mengandung jejak energi langit dan bumi. Apakah kedua sosok itu sama-sama ahli di alam kaisar tertinggi? Karena mereka adalah ahli rilem kaisar tertinggi, mengapa mereka berada di pavilion Mortal Step? Eh, bukankah pria berbaju umu itu adalah pangeran ketiga dari keluarga Markiskin, Lu Yuanhua. Aku bahkan pernah bertemu dengannya sebelumnya. Banyak dari para penggarap yang terbang keluar dari pavilion lain adalah penggarap alam kaisar tertinggi setengah langkah dan alam kaisar tertinggi. Para pembudidaya yang kuat ini pada dasarnya semuanya berasal dari kota-kota super. Tentu saja, ada juga beberapa dari kota-kota berperingkat tinggi, namun kemungkinan para ahli muda tersebut muncul di kota-kota berperingkat tinggi cukup rendah. Di antara para pembudidaya ini, seseorang segera mengenali Lu Yuanhua, yang sedang bertarung di langit di atas. Itu benar-benar pangeran ketiga dari keluarga Markiskin, Lu Yuanhua. Tapi dengan siapa dia bertarung? Saya pikir anak itu baru berusia sekitar 18 tahun. Bagaimana dia bisa bertarung dengan pangeran ketiga dari keluarga Markiskin di usia yang begitu muda? Tidak, pemuda yang bertarung dengan Lu Yuanhua tampaknya hanya seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Tiba-tiba, orang lain dengan mata tajam mengenali aura Zhuawan, yang sedang bertarung dengan Lu Yuanhua. Bagaimanapun, Zhuawan bertarung dengan kekuatan penuhnya dan tidak berniat menyembunyikan auranya. Oleh karena itu, hanya perlu sedikit penyelidikan untuk mendeteksi bahwa Zhuawan adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah. Alam kaisar tertinggi setengah langkah. Bagaimana mungkin, Lu Yuanhua itu adalah seorang kultifator alam kaisar tertinggi sejati? Bagaimana seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah bisa bertarung dengan Lu Yuanhua sedemikian rupa? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? 349. Dia sebenarnya hanya seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Siapa pemuda itu? Kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah dapat melawan kultifator rilem kaisar tertinggi secara langsung. Bukankah orang ini terlalu abnormal? Para penggarap yang melayang di udara tanpa sadar mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Jika itu adalah pertarungan antara dua kultifator rilem kaisar tertinggi, mereka tidak akan membuat keributan sebesar itu. Namun, situasi saat ini adalah seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah sebenarnya melawan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi. Dia hanya dirugikan dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan sama sekali. Perbedaan antara kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah dan kultifator rilem kaisar tertinggi terlihat jelas bagi semua orang. Jika seorang kultifator rilem kaisar tertinggi bertemu dengan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, itu akan menjadi pertarungan satu sisi. Ini sama sekali tidak akan menjadi hasil imbang seperti ini. Ouyang Yuntu, Kiyu Chou, dan Ouyang Hansuan berdiri berdampingan di antara banyak kultifator di langit di atas pavilion Heaven Stage. Pandangan mereka tertuju pada pertarungan sengit antara Zouawen dan Lu Yuanhua di kejauhan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Saudara Zouawen memang seorang jenius yang tiada taraf. Meskipun dia hanya seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, kekuatannya sebenarnya sangat kuat. Dia hanya sedikit dirugikan dalam pertarungan langsung dengan Lu Yuanhua. Jika itu aku, aku tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Wajah cantik Ouyang Hansuan sedikit kaku. Sudut mulutnya membentuk senyuman pahit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ouyang Yuntu dan Kiyu Chou saling berpandangan. Mereka tidak begitu terkejut seperti Ouyang Hansuan. Kembali ke Broken Rock City, mereka melihat Zouawen menghancurkan seluruh rawa darah sendirian. Mereka tahu bahwa kartu truf Zouawen yang sebenarnya adalah Ichevira Lotus yang sangat menakutkan. Jika Zouawen menggunakan Ichevira Lotus, maka Lu Yuanhua akan dikalahkan dalam sekejap. Bahkan mungkin saja Lu Yuanhua sudah meninggal. Lu Yuanhua itu adalah pangeran ketiga dari keluarga Markiskin. Mengapa dia menemukan masalah dengan Zouawen? Mungkinkah Zouawen dan Lu Yuanhua punya dendam? Ouyang Yuntu bertanya dengan sedikit cemberut. Mungkin, mari kita lihat lagi. Si kecil, Zouawen, sepertinya tidak kesulitan melawan Lu Yuanhua itu. Kemungkinan besar si kecil ingin menggunakan pertempuran melawan Lu Yuanhua untuk merasakan kekuatan dunia. Kiyu Chou mengangguk sedikit dan berkata dengan pujian. Selain para penggarap di loteng panggung surga yang bergegas keluar karena keributan besar, banyak juga penggarap yang berkumpul di area loteng panggung bumi yang berdekatan dengan area loteng panggung surga. Semua pembudidaya ini adalah perwakilan dari kota-kota kelas atas. Di antara banyak penggarap di loteng panggung bumi, ada kelompok yang sangat tidak mencolok yang sedang melihat pertempuran di kejauhan dengan tatapan rumit. Jika Zouawen ada di sini, dia pasti akan mengenali kelompok ini sebagai perwakilan kota naga hijau yang memasuki area VIP bersama mereka terakhir kali. Fan Yi, yang berdiri di depan kelompok, memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia melihat Lu Yuan Hua terus bertarung. Ia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Aku benar-benar tidak mengira teman kecil Zouawen ternyata begitu kuat. Ia hanya seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah, namun ia mampu melawan ahli alam kaisar tertinggi sejati sedemikian rupa. Ekspresi delapan pemuda di belakang Fan Yi menjadi semakin bingung. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Zouawen dan yang lainnya berasal dari kota tingkat rendah, mereka menjadi sangat marah. Apalagi mereka berencana membalas dendam. Untungnya, Fan Yi berhasil menghentikan mereka. Jika mereka benar-benar membalas dendam saat itu, kemungkinan besar tulang mereka pun tidak akan tersisa. Zouawen itu benar-benar terlalu menakutkan. Ledakan, ledakan. Di ruang terbuka, angin astral yang kuat disertai dengan kekuatan Qi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk gelombang demi gelombang di ruang sekitarnya, memenuhi seluruh ruang. Para prajurit bela diri yang awalnya berada di ruang terbuka semuanya bersembunyi jauh, karena akibat dari pertarungan antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Di udara, ekspresi Lu Yuan Hua sangat suram saat dia melihat pemuda di depannya yang telah memblokir serangannya berkali-kali. Dia sebenarnya sangat terkejut. Lawannya hanyalah seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, namun dia benar-benar bisa melawannya sedemikian rupa. Ini di luar imajinasinya. Suawan, kamu bajingan, mati, mati, mati. Lu Yuan Hua meraung marah ke arah langit. Tangannya segera membentuk serangkaian segel. Yuan Power yang kuat terkondensasi di antara kedua tangannya hingga tingkat yang sangat mengerikan. Kemudian, kekosongan di belakang Lu Yuan Hua tiba-tiba terbelah, memperlihatkan lubang hitam besar yang lebarnya ratusan meter. Sebuah telapak tangan besar selebar ratusan meter tiba-tiba terbentang dari lubang hitam. Telapak tangan itu sangat hidup, seolah-olah itu adalah telapak tangan orang sungguhan. Suawan bahkan bisa melihat garis-garis telapak tangan yang sangat jelas di permukaan telapak tangan. Aura yang kuat tiba-tiba meluap dari telapak tangan besar itu. Aura yang sangat kuat, teknik baju besi macam apa yang digunakan Lu Yuan Hua? Bagaimana aura yang dipancarkannya bisa begitu menakutkan? Bahkan hati Suawan bergetar saat dia menatap telapak tangan besar yang telah merobek ruang terbuka. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah Lu Yuan Hua pucat, tapi kegilaan melintas di matanya. Dia menatap Suawan dengan dingin dan berkata dengan dingin, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar bisa memaksa saya untuk menggunakan gerakan ini. Ini adalah teknik baju besi kaisar tingkat rendah yang sangat berharga dari rumah Markiskin, telapak prasasti pembelah gunung. Itu adalah teknik baju besi yang kuat yang hanya berhasil saya kembangkan setelah mencapai alam kaisar tertinggi. Suawan, kamu sudah mati. Ini sebenarnya adalah teknik armor royaltier. Wajah Suawan menjadi sangat jelek saat mendengar itu. Teknik armor dibagi menjadi empat tingkatan, fana, manusia, bumi, dan surga. Tinju tangisan naga caotik yang telah dikembangkan Suawan sebelumnya adalah teknik armor tingkat surga, tetapi dikabarkan bahwa ada teknik armor yang lebih kuat di atas tingkat surga. Itu disebut teknik armor royaltier. Hanya penggarap rilem kaisar tertinggi yang memenuhi syarat untuk mengembangkan keterampilan armor tingkat kerajaan. Jika para penggarap di bawah alam kaisar tertinggi mencoba untuk memahaminya dengan paksa, mereka mungkin akan dimangsa oleh keterampilan armor tingkat kerajaan dan mati karena serangan balasannya. L.F. Yuan Hua baru mulai mengembangkan keterampilan armor tingkat kerajaan setelah maju ke alam kaisar tertinggi. Namun, teknik armor royaltier sangat kuat, hampir sampai pada titik di mana dunia akan menjadi gelap dan matahari serta bulan akan redup. Penggarap rilem kaisar tertinggi memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan energi dunia sesuai keinginan mereka, tetapi ketika dikombinasikan dengan teknik baju besi royaltier, kekuatan itu cukup untuk menghancurkan gunung. Menghancurkan seluruh kota bukanlah masalah. Namun, teknik armor royaltier terlalu langka. Bahkan Zhuawan hanya mendengar tentang mereka dari Ouyang Yuntu dan Qiyuchou. Dikatakan bahwa bahkan keluarga Markiskin, jumlah teknik armor tingkat kerajaan di provinsi mungkin, sangat sedikit. Mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Astaga, Lu Yuanhua terpaksa terpojok. Dia ternyata menggunakan teknik armor tingkat kerajaan, telapak prasasti pembelah gunung. Seperti yang diharapkan dari pewaris keluarga Markiskin, dia bisa melakukan kontak dengan teknik armor tingkat kerajaan segera setelah dia mencapai alam kaisar tertinggi. Sungguh iri. Mendesah. Teknik armor royaltier ini terlalu kuat. Aku ingin tahu apakah itu akan menghilangkan batasan di area VIP. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menatap telapak tangan besar yang muncul dari lubang hitam di kehampaan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Gemuruh. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema di seluruh area. Kemudian, telapak tangan raksasa yang muncul dari kehampaan itu seperti meteor yang jatuh, menghantam Zuowen. Telapak tangan besar itu dipenuhi aura yang kuat. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang menekan tubuh Zuowen. Hal itu justru menyebabkan Zuowen tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan telapak tangan besar itu mendekatinya. Brengsek. Teknik armor royaltier ini bukanlah sesuatu yang bisa aku tolak. Sepertinya hanya kekuatan teratai api es yang mampu menahan telapak prasasti pembelah gunung ini. Pada saat ini, mata Zuowen tiba-tiba dipenuhi ketenangan. Pada saat yang sama, dua tanda es dan api di punggung tangannya perlahan menyala. Dua gelombang energi es dan api secara bertahap bertahan di tangan Zuowen. Saat ini, Zuowen siap membuat Icevire Lotus kapan saja. Ledakan. Saat Zuowen hendak memanggil Icevire Lotus, seorang pemuda tampan berjubah ungu emas tiba-tiba muncul di kehampaan di atas Lu Yuanhua. Penampilan pemuda tampan ini agak mirip dengan Elefe Yuanhua, tetapi pada saat ini, kulitnya sangat tidak sedap dipandang. Dengan lambayan tangan kanannya, kekuatan yang sangat kuat meledak, dan telapak tangan raksasa yang menakutkan di udara benar-benar runtuh sedikit demi sedikit. Ketika telapak tangan raksasa itu menghilang, tekanan pada tubuh Zuowen surut seperti air pasang. Dia kemudian menatap pemuda berjubah ungu emas yang tiba-tiba muncul di samping Lu Yuanhua. Kaka kedua, mengapa Anda menghentikan saya? Prasasti telapak tangan pembelah gunung tadi bisa saja membunuh Zuowen secara langsung. Di langit, Lu Yuanhua memandang pemuda di depannya dengan bingung dan jengkel. Saudara ketiga, apakah kamu sedang mencari kematian? Gunakan otak Anda dan pikirkanlah. Anda sebenarnya berani menggunakan teknik armor royaltier di area VIP. Setelah kekuatan teknik baju besi ini ditampilkan, saya khawatir semua batasan di sekitar pavilion tingkat duniawi ini akan runtuh. Pada saat itu, beberapa orang tua di keluarga akan menyadarinya. Pada saat itu, bahkan Tuhan Ayah tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pemuda berjubah ungu emas ini adalah saudara kedua Lu Yuanhua, Lu Yongsheng. Pada saat ini, Lu Yongsheng dengan dingin mendengus. Ketika Lu Yuanhua mendengar ini, sedikit keringat dingin muncul di dahinya. Rumah Markiskin mereka tidak dikelola oleh ayah mereka sendiri. Ada juga Dewan Penatua yang mewenangnya tidak kalah dengan ayah mereka. Lu Yongsheng benar. Jika Lu Yuanhua benar-benar menggunakan prasasti telapak pembelah gunung, Zuowen mungkin telah dibunuh olehnya. Namun, pembatasan di sekitar pavilion tingkat duniawi akan runtuh. Pada saat itu, sekelompok tetua tidak membiarkan Lu Yuanhua pergi. Bagaimanapun juga, area VIP ini adalah tempat yang penting. Saat ini, orang-orang tua di Dewan Tetua itu belum memperhatikanku, kan? Lu Yuanhua bertanya dengan hati-hati. Melihat saudara ketiga yang berhati-hati di depannya, Lu Yongsheng mengangkat bahu tanpa daya dan berkata, Jangan khawatir. Saya sudah membantu Anda menutupi Dewan Penatua. Namun, jika Anda menghancurkan batasan di sekitar pavilion tingkat duniawi ini, Anda akan benar-benar mendapat masalah besar. Pengingat kakak kedua benar. Namun, saya benar-benar tidak ingin melepaskan Zuowen ini. Lu Yuanhua menatap Zuowen di bawah dan berkata dengan keras. Mengikuti garis pandang Lu Yuanhua, Lu Yongsheng juga menatap dingin ke arah Zuowen di bawah dan berkata, Saya akan membantu Anda membunuh anak ini, sehingga Anda tidak akan terganggu oleh masalah ini di masa depan. Saat dia mengatakan ini, Lu Yongsheng dengan ringan menginjak tanah dan langsung muncul di belakang Zuowen. Siku kanannya dengan lembut menembus tiga lapisan pertahanan di tubuh Zuowen dan langsung mengenai bagian tengah punggungnya. Puci. Mata Zuowen membelalak. Dia tidak tahu kapan Lu Yongsheng muncul di belakangnya. Terlebih lagi, yang membuatnya semakin terkejut adalah tiga lapis pertahanan di tubuhnya seperti kertas di depan Lu Yongsheng. Kamu, memalingkan kepalanya untuk menatap Lu Yongsheng, Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah dan berkata dengan suara gemetar. Pria di depannya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa mengerahkan sedikitpun perlawanan. Aku juga akan membiarkanmu mati dengan pengertian. Namaku Lu Yongsheng, dan aku saudara kedua Yuanhua. Agar Yuanhua tidak terganggu oleh masalahmu, silakan mati. 350. Gemuruh. Pada saat ini, siku Elefe Yongsheng sepertinya telah berubah menjadi warna emas yang kaya. Sepanjang jalan, itu membentuk bayangan emas saat menabrak bagian belakang Zuowen, yang lukanya sudah terbuka lebar. Perasaan kuat akan kematian yang akan datang hampir menyebabkan pupil Zuowen mengecil hingga seukuran jarum. Elefe Yongsheng adalah seorang ahli muda terkenal di seluruh kekaisaran King Suan, dan juga orang terkenal di peringkat King Huang. Zuowen tahu bahwa jika dia terkena siku ini, dia mungkin benar-benar mati. Berengsek, bagaimana aku bisa mati di tempat seperti ini? Pada saat ini, hati Zuowen dipenuhi dengan kengganan. Namun, dia tahu bahwa Elefe Yongsheng terlalu kuat. Elefe Yongsheng adalah ahli alam kaisar sejati. Tidak peduli seberapa menantangnya Zuowen, perbedaan antara keduanya seperti langit dan bumi. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Elefe Yongsheng? Melihat siku yang semakin dekat, Zuowen benar-benar ingin menghindar. Namun, tekanan yang berasal dari tubuh Elefe Yongsheng praktis menekan Zuowen ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Ledakan Saat sikunya menghantam punggung Zuowen dengan kekuatan yang tak tertahankan, energi hitam pekat tiba-tiba muncul di punggung Zuowen, langsung memblokir siku yang masuk. Uci Memuntahkan seteguk darah lagi, Zuowen berguling belasan meter di tanah dalam keadaan yang agak menyedihkan. Kemudian, dia berlutut dengan satu kaki, menatap Elefe Yongsheng dengan tatapan yang sangat suram. Eh, dia benar-benar memblokirnya. Elefe Yongsheng mengerutkan kening saat dia melihat sosok Zuowen yang menyedihkan dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Zuowen gemetar ketakutan. Napasnya terengah-engah saat dia berpikir, Xiaohei, apakah kamu yang baru saja menyerang? Jika Raja Naga ini tidak menyerang, apakah aku akan melihatmu mati begitu saja? Ada terlalu banyak ahli di tempat ini, jadi Raja Naga ini tidak berani menyerang dengan santai. Jika bukan karena masalah hidup dan mati, Raja Naga ini tidak akan terpaksa membantumu. Suara tak berdaya Xiaohei tiba-tiba terdengar di benaknya. Energi tadi sepertinya bukan milikmu, kan? Mata Elefe Yongsheng menyipit saat dia menatap Zuowen dengan dingin. Sepertinya kamu punya rahasia yang cukup besar. Pantas saja kamu bisa memaksa Yuanhua menggunakan teknik armor alam kaisar ketika kamu baru setengah langkah menuju alam kaisar tertinggi. Namun sayang sekali orang jenius sepertimu akan segera jatuh hari ini. Saat dia berbicara, Elefe Yongsheng tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan tatapannya membawa jejak niat membunuh saat dia melintas ke arah Zuowen. Gemuruh. Pukulan lembut sudah cukup untuk menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Melihat tinju yang masuk, kulit Zuowen berubah sangat jelek. Daun mepel berwarna darah di permukaan tubuhnya berubah menjadi perisai berwarna darah, menghalangi serangan itu. Pada saat yang sama, aura pedang tanpa batas berubah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus, melindungi Zuowen. Itu hanya tipuan kecil. Apa menurutmu kamu bisa menghentikanku dengan tipuan kecil ini? Melihat cara bertahan Zuowen, mata Elefe Yongsheng dipenuhi dengan rasa jijik. Tinjunya langsung meledak. Itu adalah pukulan sederhana tanpa teknik apapun. Ledakan. Yang membuat pupil Zuowen mengecil adalah perisai berwarna darah yang dibentuk oleh daun mepel berwarna darah itu. Seperti kertas, langsung pecah. Dengan suara, ding, benda itu benar-benar menabrak dinding besi aura pedang tak terbatas. Dentang. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Aura pedang tanpa batas hanya bertahan selama dua tarikan napas sebelum hancur dan diubah kembali menjadi 108 harta karun jiwa berbentuk pedang. Namun, kilau di permukaan harta karun jiwa berbentuk pedang ini telah meredup. Jelas sekali bahwa pukulan sebelumnya telah merusak aura pedang tanpa batas dengan parah. Sayap ular petir, sayap ular petir, blokir. Dengan teriakan nyaring, dua sayap petir besar di punggung Zhuawan segera melilitnya. Dalam sekejap, Zhuawan berubah menjadi telur bundar yang ditutupi petir. Ledakan. Eleve Yongsheng tanpa ekspresi. Setelah menghancurkan energi pedang tanpa batas dan energi daun mepel, dia tidak berhenti sama sekali. Dia sekali lagi menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya dan membantingnya ke dalam pertahanan petir yang dibentuk oleh sayap ular petir dan sayap ular petir. Mendesis. Mendesis. Suara yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar. Kemudian, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak, terus-menerus menghalangi tinju Eleve Yongsheng yang maju. Hem, Anda memiliki beberapa keterampilan. Eleve Yongsheng juga merasakan sedikit hambatan dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Namun kejutan tersebut hanya berlangsung sesaat. Tapi itu masih belum cukup. Kamu hanya seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Ini tidak cukup untuk menghentikanku. Hancurkan. Dengan mendengus dingin, aura di tubuh Eleve Yongsheng meningkat hingga ekstrim. Kemudian, tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi emas, dan siklon yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekitar tinjunya. Topan yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, secara langsung meniupkan petir di sekitarnya menjadi ketiadaan. Ledakan. Dengan goyangan lembut tangan kanannya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuh Zhuawan langsung hancur berkeping-keping. Pu Chi. Setelah mengeluarkan setegup darah lagi, wajah Zhuawan menjadi sangat pucat. Namun, Eleve Yongsheng jelas tidak akan menyerah. Tangan kanannya melingkar ke depan seperti ular berbisa dan dengan kejam menghantam dada Zhuawan. Namun, yang membuat Eleve Yongsheng sedikit mengernyit adalah ketika tangan kanannya menyentuh dada Zhuawan, energi hitam pekat yang aneh dari sebelumnya benar-benar memblokir sebagian besar serangannya. Pu Chi. Meskipun kekuatan Xiaohei telah menetralisir sebagian besar kekuatan Eleve Yongsheng, Eleve Yongsheng masih merupakan seorang kultifator alam kaisar tertinggi Roda Tiga. Sebagian dari kekuatannya saja sudah cukup untuk membuat dada Zhuawan terasa sesak. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan tidak bisa menahan muntahan darah saat dia mundur. Wajahnya menjadi sangat pucat. Bajingan, Eleve Yongsheng, jika aku tidak mati kali ini, kamu bisa menunggu balas dendam berdarahku. Saat ini, tubuh Zhuawan sangat lemah. Dia memelototi Eleve Yongsheng di depannya dengan tatapan yang sangat berbisa saat dia berbicara dengan enggan. Pembalasan dendam. Apakah menurutmu semut sepertimu berhak membalas dendam padaku? Namun, Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Hari ini adalah hari kematianmu. Jadi dengan patuh terima saja kematianmu. Eleve Yongsheng menatap dengan jijik pada pemuda yang belum menyerah di bawahnya saat dia berbicara dengan ekspresi tenang. Di matanya, kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah seperti Zhuawan memang eksistensi seperti semut. Jika bukan karena Lu Yuanhua, dia bahkan tidak akan repot-repot bergerak. Setelah mengatakan itu, Eleve Yongsheng tidak memberi Zhuawan kesempatan untuk berbicara. Dengan ketukan ringan di kakinya, dia tiba di depan Zhuawan sekali lagi. Tangan kanannya diayunkan dengan lembut dan langsung mengenai kepala Zhuawan. Jika serangan ini berhasil, Zhuawan pasti akan mati. Bang! Saat telapak tangan Eleve Yongsheng hendak mengenai kepala Zhuawan, sebuah tangan yang agak kasar dengan lembut menggenggam telapak tangan Eleve Yongsheng. Kemudian, seolah waktu telah berhenti, kedua tangan itu berhenti di udara dan tidak bergerak sama sekali. Murid Eleve Yongsheng tiba-tiba menyusut karena dia menyadari bahwa tangannya sebenarnya tidak bisa bergerak. Seolah-olah ada perlawanan yang sangat kuat yang mencegah tangannya untuk bergerak maju. Siapa ini? Beraninya kamu menghalangiku? Eleve Yongsheng dengan dingin berteriak sambil mengangkat kepalanya sedikit dan menatap langsung ke arah pemilik tangan kasar ini. Dia melihat seorang pria parubaya mengenakan pakaian abu-abu diam-diam menatap Eleve Yongsheng dengan senyum mengejek di wajahnya. Senior Q. Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat dia melihat pria berpakaian abu-abu di depannya dengan heran. Pria parubaya ini adalah ahli nomor satu di Broken Rock City, Q.Yu Chou. Dia adalah ahli rilem kaisar tertinggi dengan roda empat dan jauh lebih kuat dari Eleve Yongsheng. Ketika dia melihat Eleve Yongsheng mencoba membunuh Zhuowen, dia segera bergegas ke area mortal level off. Untungnya, dia berhasil tiba tepat waktu. Bang! Eleve Yongsheng memutar tangan kanannya dan dengan mudah melepaskan diri dari genggaman Q.Yu Chou. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Q.Yu Chou dengan ekspresi agak serius. Kamu sebenarnya adalah ahli alam kaisar tertinggi. Kamu berasal dari faksi mana? Anda benar-benar membantu rakyat jelata dari kota kecil tingkat rendah. Saya Q.Yu Chou dari Broken Rock City. Teman kecil Zhuowen telah menyelamatkan hidup saya. Inilah alasan mengapa saya membantunya, kata Q.Yu Chou dengan tatapan acuh-ta'acuh. Pakar nomor satu di Broken Rock City, Q.Yu Chou. Ketika Eleve Yongsheng mendengar ini, ekspresinya langsung menjadi agak jelek. Q.Yu Chou ini terkenal sebagai orang gila. Dia sama sekali tidak memberikan muka kepada ahli lainnya. Zhuowen, apa kamu baik-baik saja? Pada saat yang sama, Gu Yue Tian dan dua lainnya datang ke sisi Zhuowen dan memeriksa luka Zhuowen dengan penuh perhatian. Kemudian, mereka menatap Eleve Yongsheng dengan marah. Bagaimanapun, Eleve Yongsheng adalah pakar di papan peringkat Kaisar Azure. Dia sebenarnya rela menurunkan dirinya untuk menghadapi murid dari kota tingkat rendah seperti Zhuowen. Hal ini membuat Gu Yue Tian dan dua lainnya sangat marah. Bagaimanapun, Zhuowen adalah kekuatan utama kota armor rotan mereka. Apakah Zhuowen ini benar-benar berasal dari kota tingkat rendah? Q.Yu Chou adalah ahli nomor satu di kota super, Broken Rock City. Dia benar-benar membelah Zhuowen ini. Zhuowen ini sungguh tidak sederhana. Dia sebenarnya mampu menarik begitu banyak pukulan besar. Para penonton tiba-tiba menjadi gempar. Mereka terus membicarakannya dan semakin penasaran dengan latar belakang Zhuowen. Di saat yang sama, di langit tak jauh dari sana, dua awan mirip bintang tiba-tiba melayang turun dan mendarat langsung di tanah, menampakkan dua sosok anggun. Mereka adalah King Lian dan Hong Lian, yang telah mengamati Zhuowen tidak jauh dari situ. Tuan Elefe, Zhuowen ini memiliki beberapa hubungan dengan Jade Lady Starcourt kami. Saya harap Anda dapat memberikan perhatian pada Jade Lady Starcourt kami dan membiarkan Tuan Muda Zhuowen ini pergi. King Lian membungkuk dengan sopan dan berkata dengan suara yang jelas. Pengadilan Astral Wanita Giok Ketika Elefe Yongsheng mendengar ini, pupil matanya mengecil. Pengadilan Astral Wanita Giok dan keluarga Markiskin keduanya merupakan kekuatan super. Meskipun mereka lebih lemah dari keluarga Markiskin, mereka tidak terlalu lemah. Dia tidak menyangka bahkan pengadilan Astral Wanita Giok akan berdiri di pihak Zhuowen. Kalian semua berniat membantu rakyat jelata di kota rendahan ini. Apa yang dia miliki yang layak untuk Anda bantu? Elefe Yongsheng mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Rakyat jelata, Kiyu Chou menyipitkan matanya dan melanjutkan, Pangeran Kedua, kamu belum pernah mendengar tentang dia, bukan? Meskipun Zhuowen berasal dari kota tingkat rendah, dia masih memiliki identitas lain, dan itu adalah tamu kehormatan dari Arcane Guild Kota Broken Rock kami. Dia pernah memimpin Kota Broken Rock kita untuk menjadi juara upacara Arcane, dan dia sudah menjadi Arcanis Kesempurnaan Tingkat Tiga. Apakah menurut Anda seorang Arcanis seperti itu adalah orang biasa yang rendahan? Tamu kehormatan dari Persekutuan Arcana Kota Batu Rusakmu dan seorang Arcanis Kesempurnaan Hebat Kelas Tiga. Terima kasih.